Halo semuanya, balik lagi bersama gue Rambu Pato di channel programming favorit kalian, yaitu Kenapa Coding. Nah, pada kesempatan kali ini Kenapa Coding akan membahas salah satu konsep yang sangat penting di React, yaitu Hooks. Nah, konsep ini akan sangat terpakai apabila kalian menggunakan React dengan cara functional component. Nah, langsung aja kita masuk ke list materi pembahasan kita kali ini. Nah, berikut adalah materi yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama kita akan membahas tentang apa itu Hooks, alasan atau ide Hooks itu dibuat, penggunaan Hooks di React itu seperti apa, dan built-in Hooks yang ada di React itu apa aja. Selanjutnya kita juga akan membahas apa itu State Hooks, dan contoh-contohnya. Yang pertama yaitu UseState, yang kedua UseReducer. Nah, perbandingan antara UseState dan UseReducer itu apa. Selanjutnya kita membahas apa itu Effect Hooks, dan Effect Hooks itu ada apa aja, yaitu ada UseEffect, UseLayoutEffect, Sama UseInsertionEffect. Nah, perbedaan antara tiga UseEffect ini apa aja, itu juga akan kita bahas. Selanjutnya kita juga membahas tentang Context Hooks, yaitu UseContext. Nah, khususnya. Selanjutnya, RefHooks, yaitu UseRef sama UseImperativeHandle. Selanjutnya, materi Performance Hooks, yaitu gimana caranya menggunakan Performance Hooks, yaitu dengan UseMemo atau UseCallback. Nah, buat kalian yang kurang familiar, Performance Hooks ini berhubungan dengan bagaimana cara kita meningkatkan Performance dari aplikasi atau kode yang kita buat menggunakan React. Selanjutnya juga kita membahas beberapa Hooks yang jarang digunakan atau jarang dimention sebelumnya. Mungkin kalian juga unfamiliar dengan Hooks ini, yaitu other-other Hooks, Hooks yang lain-lain gitu. Jadi, ada UseDebugValue, di sini ada UseID, ada UseSyncExternalStore. Nah, itu adalah list materi yang akan kita bahas pada pembahasan kali ini. Langsung aja kita masuk ke pembahasan pertama kita, yaitu apa itu Hooks. Nah, Hooks itu sendiri baru ditambahkan pada React version 16.8 ya. Nah, saat video ini dibuat, React itu sudah di versi 18.2. Hooks itu merupakan fungsi untuk mengaitkan ya. Jadi, kita tahu arti Hooks ini kalau di Indonesia kan itu adalah kaitan. Kait gitu. Jadi, mengaitkan state dan fitur-fitur life cycle React pada fungsional komponen. Nah, ini harus diingat ya. Jadi, dia mengaitkan state dan fitur life cycle pada fungsional komponen. Seperti yang sudah kita bahas ya di pembahasan video sebelumnya, bahwa di React itu sendiri ada dua komponen ya, dua jenis komponen. yaitu ada stateless komponen, yaitu adalah fungsional komponen ya, stateless. Terus ada statful komponen, yaitu class-based komponen. Nah, karena fungsional komponen ini termasuk stateless ya, jadi dia nggak ada fitur life cycle-nya, maka Hooks ini digunakan untuk menjadikan fungsional komponen ini menjadi statful gitu. Kesimpulan dininya seperti itu ya. Kesimpulan dininya. Hooks ini hanya dapat digunakan di fungsional komponen ya, jadi tidak berfungsi pada kelas komponen. Jadi, teman-teman nggak bisa pakai Hooks ini di kelas komponen, karena dia dirancang memang khusus untuk kelas komponen. Selanjutnya adalah alasan atau ide kenapa Hooks itu dibuat. Nah, pertama itu karena di statful ya, di statful komponen itu kita sulit untuk meriuse ya, meriuse logic antara komponen. misalkan sebenarnya logicnya itu hampir sama, cuman karena ada beberapa komponen berbeda, jadi logicnya itu sulit untuk diriuse ya. Jadi, kita harus nulis ulang lagi gitu. Sedangkan kalau dalam konsep programming kan biasanya kita menggunakan konsep dry ya, don't repeat yourself gitu. Jadi, jangan tulis ulang lagi gitu. Jadi, kalau dibilang bisa tentu bisa, cuman sulit. Selanjutnya yang kedua ya, alasan kenapa Hooks dibuat yaitu untuk komponen yang cukup kompleks ya, itu komponen yang cukup kompleks, itu class-based komponen itu sulit untuk dimengerti ya. Apabila aplikasi kita itu udah gede gitu, itu class-based komponen lumayan sulit untuk dimengerti ya. Itu mungkin curhatan dari teman-teman gue juga sih, yang emang di perusahaan atau komponen itu masih pakai class-based komponen. Jadi, developnya lumayan sedikit sulit. Yang ketiga, class komponen itu cukup sulit dipelajari ya. Contohnya kalau teman-teman belajar class komponen, pasti ada konsep ini ya, konsep disk atau konsep bind ya. Bind itu di setiap interaksinya ya, ada konsep bind, terus ada konsep disk. Kalau menurut gue pribadi, itu cukup sulit dipelajari, walaupun kalau misalkan kalian udah terlanjur mempelajarinya dan udah jago, ya monggo gitu digunakan class komponen. Terus yang alasan yang keempat ya, ini alasan yang paling menarik ya menurut gue, karena class komponen itu ternyata menimbulkan pola yang memperlambat optimasi. Nah, jadinya optimasi aplikasi yang kita buat itu jadi lambat. Nah, kenapa gue cantumin ini di sini? Karena dari website dari React-nya itu sendiri, dia mengadakan penelitian apabila dia menggunakan class komponen sama fungsional komponen. Nah, di situ dia mendapatkan bahwa class komponen itu ternyata memperlambat optimasi kinerja komponen di React. Nah, jadi makanya saat ini hooks itu sangat powerful di React dan fungsional komponen sangat digunakan di React. Nah, itu adalah salah satu alasannya ya. Kenapa kita masuk ke dunia React class komponen masih. Lanjut ke bagaimana penggunaan hooks di React. Nah, sebenarnya ya ada dua cara ya penggunaan hooks di React. Yaitu yang pertama, di React itu sendiri sudah ada built-in hooks ya. Jadi, itu adalah hook bawaan dari React sendiri. Yang kedua, kita juga bisa membuat custom hooks ya. Di mana kita dapat menggabungkan beberapa built-in hooks ya. Dan kita jadiin satu sesuai dengan konsep atau hooks yang kita butuhkan. Nah, biasanya custom hooks ini sering ditanyakan ya. Kalau misalkan kalian interview di, mau masuk ke senior React. Jadi, bukan levelnya, bukan junior lagi. Kalau yang junior biasanya masih yang built-in hooks. Lanjut, kita langsung aja bahas ke apa aja sih built-in hooks di React. Nah, built-in hooks di React itu ada beberapa ya. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu state hooks. Nah, ini bukan use state ya. Cuman use state adalah bagian dari state hooks. Nah, jadi state hooks itu apa? State itu ya digunakan biasanya untuk mengingat informasi ya. Jadi, kayak menggunakan sebagai penyimpanan sementara. Nah, karena dia itu bersifat sementara ya. Jadi, ketika kita melakukan refresh pada page-nya, biasanya itu, state-nya itu akan kembali ke kondisi default-nya. Nah, state itu juga bisa digunakan untuk membuat page itu dinamis ya. Caranya gimana? Caranya dengan mengkombinasikan konsep state itu dengan konsep event handler ya. Jadi, misalkan di aplikasi kita atau di aplikasi kita ada page yang nanti apabila di klik dia akan nampilin sesuatu yang lain. Nah, contohnya itu kayak konsep drop-down lah. Jadi, kalau misalkan kita klik drop-down-nya, nanti dia akan keluar apa aja sih drop-down-nya. Nah, itu adalah penggunaan state ya, state box. Nah, di React sendiri ada dua cara ya sebenarnya menggunakan state di React. Menggunakan state di React itu yang paling familiar ya, itu adalah useState. Sedangkan untuk useReducer sendiri mungkin kurang familiar di kalangan junior programmer di React. Nah, jadi ada dua, useState sama useReducer. Nah, gimana perbedaannya dan gimana cara aplikasi antara useState sama useReducer? Langsung aja kita lihat ke prakteknya. UseState. Nah, gimana cara menggunakan useState di React? Langsung kita masuk ke contohnya aja ya. Oke, di sini kita langsung masuk aja ke praktek pertama kita, yaitu dengan menggunakan useState. Nah, di sini gue udah bikin aplikasinya. Kalian bisa lihat, di sini ada komponen yaitu useState. Dan ini gue masukin ke parent komponennya yaitu apps. Mungkin buat kalian yang bingung gimana bikin aplikasi di React, mungkin tinggal pakai command npx, create React app, terus nama aplikasinya. Terus nanti kalian masuk ke foldernya, open di editor kalian. Di sini gue pakai DS code. Tinggal samain aja, harusnya kalian bisa ngikutin di sini. Karena ini masih HTML banget sih. Walaupun ini sebenarnya aja useState kan, masih gampang. Oke, terus di bagian ininya gue kasih beberapa styling biar looksnya kelihatan lebih bagus. Oke, langsung aja. Di sini kalau misalkan untuk pakai useState, kita harus import dulu ya. Import useState-nya dulu. Di sini tinggal import. Karena dia dari React, jadi gue samain aja. Jadi, karena kita importnya from, lihat juga. Terus, kalau misalkan kita lihat ya, useState itu gimana nih. Kita lihat nih. Jadi, function useState itu dia ngambil param ya. Nama param itu initial state. Dia itu bisa berupa field biasa atau berupa function. Nah, di sini uniknya, di function-nya itu kita nggak ngerunning ya. Nggak kita, biasanya kan function kan kalau udah didefinisiin kan harus di running gini kan. Cuman dia nggak gitu. Terus, di balikannya. Balikannya yaitu dia balikannya array. Balikannya, return-nya array ada dua ya. Jadi, ada S sama dispatch-nya untuk setter, namanya. Jadi, kita kalau nge-set state-nya itu di argumen keduanya. Nah, ini yang pertamanya. Jadi, dia nge-return dua value. Nah, return dua value ini bisa kita gunain ya. Biasanya kita langsung nge-destructure-nya nanti di useState-nya. Nah, langsung aja kita cobain. Nah, hal pertama, waktu kita membuat hooks yang perlu kita ingat, yaitu adalah kita nggak boleh meletakkan hooks di dalam if component ataupun di dalam function component. Karena dia harus, letaknya harus di bagian tertingginya. Dari fungsional component kita. Jadi, kita nggak boleh masukinnya di, misalkan if true. If true. Terus, kita kasih useState gitu kan. Ini kalau misalkan kita save, dia bakal error. Errornya kenapa? Kita lihat di sini. Katanya, react hook useState is called conditionally. React hooks must be called in the exact same order in every component render. Nah, jadi ini nggak boleh ya. Apa, bila kita juga masukin dia ke dalam function juga beda. Juga nggak boleh. Misalkan function X, kita masukin dia useState. Kalau kita save, dia juga nggak bisa. Nah, ini, is called in function. Ini nggak boleh juga. Jadi, dia harus di order-nya itu emang harus di bagian atasnya sini. Nah, di sini. Kalau di sini kita taruh, dia nggak error. Nah, kayak yang kita tahu tadi, useState ini di parameter atau argument-nya ini, dia adalah initial state-nya. Initial value, initial state. Nah, kita bisa masukin 0 atau kita bisa masukin function. Bedanya apa? Bedanya, kalau misalkan kita masukin function, mungkin karena nanti kita ada computation yang sedikit rumit ya. Nah, mungkin kita pakai initial state-nya berupa function. Nah, sini gue contohin dulu sintaks-nya gimana. Karena tadi dia nge-return 2 value, biasanya kita destructure dulu dia. Jadi, kalian pasti kalau lihat-lihat tuh pasti ada destructure-nya kan. Dia ngeluarin destructure-nya dulu. Kita mau itu ininya. Oh, kenapa? Count, ya. Count, misalkan kita bikin aplikasi counter, maka di sini count aja. Set count, terus kita keluarin dari useState. Nah, kayak gini. Nah, kenapa tak? Kita destructure. Karena biasanya memang kayak gini ya. Emang paling penggunaan react itu yang sering kita temui itu dia di destructure dulu. Lalu turning value-nya. Jadi, count sama second. Kita save. Di sini, udah bisa kita gunain ya. Count-nya itu. Di sini aja kita gunain. Di sini. Ini, masukin count-nya. Terus kita save. Harusnya ini keluar 0. Nah, kalau misalkan initial state-nya kita berubah jadi 15. Harusnya di bagian sini. Nah, ini 15 juga di. Nah, selanjutnya untuk ngebuat ini tuh jadi ini ya. Jadi, dynamic ya. Jadi, kita bisa ngelakuin klik dan lain-lain. Kita masukin contoh menggunakan event handler ya. Jadi, kita merubah value yang count ini menggunakan event handler. Nah, misalnya di tombol increment kita mau nambahin dia jadi 1. Kalau di klik. Kalau misalkan di decrement, kalau kita klik. Dia kurangin 1. Dia kurangin 1. Contohnya, di onclick. Yang decrement, apabila dia di klik. Kita mau ngerunning function handle decrement. Kalau di bagian sini. Increment. Kalau misalkan dia di klik. Kita mau handle increment. Sorry. Increment. Disini kita bikin aja ya. Karena gue biasanya bikin function. Enak kayak pakai error function ya. Kita pakai error function aja ya. Counts handle increment. Disini kita mau nge-set count-nya. Kalau misalkan dia di increment. Kita mau tambahin dia 1. Count plus 1. Terus kalau misalkan count handle decrement. Kita mau dia dikurangin 1. Jadi, kita mau set count-nya di count minus 1. Nah, ini kalau kita save ya. Harusnya kalau misalnya kita decrement, dia kurangin 1. Increment, tambahin 1. Nah, namun sintaks yang kayak gini itu cenderung bisa membuat bug. Harusnya kalau kalian udah familiar banget dengan react. Kalian nge-set state di react itu bukan kayak gini. Harusnya itu dia kita ambil previous code-nya dulu. Baru kita ganti nanti. Eh, previous state-nya dulu. Baru nanti kita state-nya itu kita ganti dari previous state-nya. Kenapa kayak gitu? Misalkan nih, gue nge-set call-nya ini 2 kali di increment. Harusnya dia ngerunning-nya 2 kali dong. Ini sama ini. Cuma kalau misalkan kita pencet ombak increment-nya. Nah, dia cuma 1 kali itu tambahnya. Nah, cuma tambah 1 kan. Harusnya dia tambah 2. Nah, kenapa seperti itu? Karena kita nggak balikin previous state-nya dulu. Nah, jadi ini kadang-kadang suka jadi bug untuk junior developer yang baru belajar dia. Kalau misalkan kita balikin previous state-nya, dia jadi aman. Misalkan disini kita save, harusnya kalau kita increment dia tambahnya 2. Nah, 2-2. Nah, ini juga sama ya. Karena kita ngambil set state-nya dari sebelumnya. Jadi kita balikin dulu previous state-nya. Ini adalah salah satu kesalahan yang sering dibikin oleh orang-orang yang baru belajar dia. Termasuk gue sendiri sih sampai saat ini. Karena kadang-kadang ya lupa aja gitu. Balikin previous state-nya. Nah, jadi ini dalaman. Nah, seperti yang gue bilang tadi ya. Ya, itu cuma use state atau state itu cuma bersifat sementara. Jadi kalau kita refresh page-nya, dia balik ke 15 lagi. Jadi kalau kita cuma gini doang, ya sampai kita refresh page-nya. Nah, itu. Nah, satu lagi yang unik di react, apabila kita ini ya. Inisial. Oh, bentar. Sebelum itu gue tadi bilang kalau misalkan di initial state-nya itu kita bisa masukin function. Nah, kenapa gue masukin function? Contohnya misalnya disini gue bikin function. Biasa aja ya. Function initial state. Itu kita mau misalkan, sorry, ini lupa C-nya. Function initial state. Biasanya kita melakukan komputasi yang sedikit rumit dulu ya. Kalau misalkan kita menggunakan function ini. Kenapa? Kayak gitu. Misalkan kadang-kadang kan kita mau initial state-nya itu dari misalkan Fibonacci ataupun dari yang lain lah. Jadi kita harus mengolong kalkulasi dulu. Yaudah. Masukin aja kalkulasinya disini. Misalkan kayak disini gue masukin ini aja ya. Misalkan ada A tambah B. Tambah B nanti kita return. Dan lain-lain lah. Pokoknya aplikasinya lumayan kompleks. Kompleks kita bisa pakai function initial state. Nah, paling disini kita masukin aja function-nya. Initial state. Nah, tapi ini kita nggak boleh ini ya. Kita nggak boleh ngerunning ya. Jadi karena di use state ini kita cuma masukin function-nya aja jadi nggak dirunning. Nggak ada tutup kurung-buka kurung lagi disini. Nah, jadi jangan dirunning kayak gini. Kalau dirunning kayak gini dia ntar akan memperlambat kinerja aplikasi kita. Nah, kenapa kayak gitu? Contoh ya. Misalkan disini sebelum gue return gue mau console ya. Console.log running. Sorry. Running. Misalkan. Kalau misalkan kita jalanin ya. Kita jalanin fungsinya disini. Setiap kali dia render maka ini tuh akan jalan. Coba ya. Kita inspect. Control safety. Disini dibawah ini ya. Jadi dia running awalnya dulu. Running dua kali. Terus kalau misalnya kita increment tuh dia bakal running lagi. Running lagi. Running lagi. Running lagi. Running lagi. Nah. Kalau misalkan state-nya itu terus berubah ya. Fungsi kita terus jalan gitu. Apalagi kalau misalnya dia kompleks gitu. Computation-nya disini. Nah, itu bisa slow banget nanti aplikasinya. Jadi jangan di running kayak gini. Nah. Jangan di execute fungsinya. Masukin aja. Kalau misalkan kita masukin aja. Code kita tetap jalan ya. Dari versi dulu ya. Code kita tetap jalan. Dia ngerunning ininya cuman di awal doang. Habis itu kita increment state-nya. Dia ngerunning tuh. Nah ini. Ini ngga. Ini ngga. Gerunning lagi. Semua ini. Jadi jangan di execute ya. Langsung kalau di execute ya. Bikin slow aplikasinya ya. Nah. Satu lagi yang perlu kalian tahu. Kalau misalkan di use state atau state di hoax itu beda sama cara kita ngedefinisikan state di class-based component ya. Biasanya kan kalau di class-based component itu initial state kita itu berbentuk ini ya. Berbentuk object. Nah misalkan ini gue kecilin dulu ya. Biar kelihatan jelas. Misalkan initial state kita itu ada namanya count. Kita kasih default value-nya 0. Sama satu lagi dia name aja ya. Name. Terus value-nya mungkin nama gue. Rango. Terus disini kita ubah dulu ya. Dia jadi state sama set state. Terus di bagian ini ya. Kita destructure dulu. Dia. Karena dia bentuk object ya. Jadi biar enaknya aja. Count sama namenya. Kita destructure atau pulling out dari state. Nah. Oke. Terus di bagian ini ya. Biar gak ada error. Kita komen dulu. Terus disini gue kasih div. Dia itu. Name. Kita save. Harusnya sini nolor Rango ya. Nah kalau misalkan di. Set. State di. Class Base Component. Kita biasanya cuma nge-return. Yang mau kita ubah aja ya state-nya. Kalau misalkan di. Hooks itu gak bisa ya. Kita harus nge-return semuanya. Nah contohnya kayak gini ya. Kesalahannya biasanya. Misalkan kita set state. Terus kita ambil dari preview state-nya. Previous. State. Ini sebenarnya bisa apa aja ya namanya. Teman gue kena lebih jelas aja. Biasanya gue kasih nama ya. Previous state. Terus kita. Kalau di. Functional. Class Base Component. Misalnya kita cuma nge-return. Apa yang mau diubah aja. Contohnya. Ini kita mau ubah count-nya. Jadi. Previous state. Plus one. Misalkan. Kita save. Nah. Harusnya ini kan. Kalau misalkan di class. Komponen. Ini nama orang gue harusnya gak ubah kat. Sorry ini. Oh. Kat. Ini. Previous state. Contohnya. Contoh. Contohnya. Harusnya nama orang gue gak berubah. Nah. Harusnya. Tapi disini dia berubah. Nah. Hilang tuh dia. Kita kan pengennya kalau. Itu dia gak hilang kan. Cuma dia hilang. Nah. Waktu fungsinya jalan. Nah. Kalau di. Set state di hooks. Kita harus balikin sama semuanya gitu. Sama objeknya juga. Makanya. Kita perlu pakai spread operator disini. Jadi. Jadi. Kita balikin. Semua preview state nya. Sama state yang kita ubah. Disini. Jadi. Jadi gak bisa kita balikinnya. Cuma. State yang kita ubah aja. Kalau misalkan kita buat gini ya. Nah. Finkernya jadi. Nama rangguhnya masih tetap ada. Karena kita nge-clone dia. Review state nya. Pakai spread operator. Nah. Itu adalah. Perbedaan yang. Cukup. Signifikan ya. Antara task bis component sama. Functional component yang menggunakan hooks. Nah. Mungkin itu adalah. Tutorial dari. Use state. Nah. Sekarang kita langsung aja masuk ke konsep. Use reducer. Nah. Gimana konsepnya. Dan bagaimana cara kita mempraktekannya. Langsung aja kita masuk ke. Prakteknya. Nah. Baiklah. Disini kita langsung aja masuk ke praktek dari. Use reducer. Nah. Disini gue udah bikin. Satu aplikasi sederhana. Aplikasi counter. Tapi ini kita masih menggunakan. Use state. Nah. Seperti yang kita tahu. Bahwa di react sendiri itu. Dia bisa mengubah state nya itu. Menggunakan use state sama use reducer. Khususnya ini di functional component ya. Nah. Disini kita bisa increment sama di increment. Nah. Gimana kalau misalkan kita menggunakan use reducer disini. Contohnya langsung kita import use reducer nya dari react. Terus kita bikin function reducer ya. Kalau kita control click di use reducer ini. Keluar seperti ini ya. Dia ada reducer sama initializer nya. Initializer state nya. Terus dia juga mengeluarkan ini ya. Balikannya. Return nya. Itu state sama dispatch. Nah. Gimana pengaplikasian nya. Langsung aja disini. Pertama kita bikin function reducer nya dulu. Function reducer disini. Dia ambil parameter atau argumen nya itu. State sama action. Terus. Biasanya kita bisa menggunakan. Reducer ini pakai. If else atau switch ya. Cuman paling enaknya itu pakai switch. Karena dia jadinya code nya itu lebih sederhana aja. Dan kelihatan aja. Jadi disini kita switch aja. Kita switch nya berdasarkan action.type. Penjelasannya nanti ya. Kita coba dulu ya. Action.type disini misalkan case nya. Adalah increment misal. Terus gue mau. Dia return. Kalau increment berarti ditambah ya. Dia return. Count. Dia jadi. State.count. Ditambah satu. Kalau case nya itu decrement. Case. Decrement. Sorry. Oops. Decrement. Gue mau return nya. Itu count. Yaitu state.count. Minus. Satu. Sorry. Nah ini. Nah ini. Kita udah bikin fungsi reducernya. Disini langsung kita aplikasiin aja. Disini kita. Bagian ini kita delete dulu ya. Terus ini kita. Delete. Ini bisa di comment sih. Kalau kalian mau comment. Disini gue delete aja. Terus disini ada handle decrement. Handle increment. Boleh deh. Terus di bagian sini. Langsung kita import ya. Use reducer. Dia tadi balikannya ada dua. Yang pertama state. Sama. Dispatch nya. Jadi. Kita destructure aja. State. Sama. Dispatch. Itu dari user reducer. Disini kita. Masukin parameternya. Yang pertama itu user reducer. Terus kita initial state nya. Itu mungkin count ya. Karena dia aplikasi counter. Jadi count. Nol. Nah ini. Sain sama ya. Cone sama ini. Terus. Langsung aja ya. Ini bisa langsung diinin. Cone is not defined. Oh iya. Disini bukan cone ya. Karena dia. Kita balikinnya ini. Ini. Destructure nya itu di state. Berarti ini state.cone. State.cone. Oke. Terusnya di save. Aman. Kita lanjut ke. Misalkan kita mau. Nge increment. Nah. Caranya gimana. Caranya kita dispatch ya. Dispatch. Pakai function dispatch ini. Ini sama kayak. U state ya. Yang kedua itu sebagai setter nya. Kita nge set nya itu berdasarkan. Dari function reducer nya ini. Berdasarkan ini. Berarti. Kalau berdasarkan itu. Misalkan type nya itu. Dia increment. Kalau misalkan dia decrement. Type nya decrement. Nah. Karena dia bakal minus 1 ya. Nah. Jadi kalau misalkan cash nya increment. Nanti dia akan tambah 1. Kalau cash nya decrement. Dia akan kurang 1. Dispatch. Terus type. Terus dia decrement. Nah. Kita save. Harusnya dia sama lagi ya. Cuma kayak tadi. Nah. Ini udah jadi. Udah jalan. Nah. Kayak gini ya. Cara untuk. Menghandle state. Dengan mengundangkan user user. Nah. Tapi. Disini ada plus minus ya. Biasanya kita menggunakan user user ini. Kalau misalkan. Case kita ini ada banyak ya. Misalkan kita bikin CLUD gitu. Kalau bikin CLUD ya mostly. Pasti case nya akan banyak. Jadi. Kita butuh. Untuk. Menggampangkannya ya. Jadi. Kita gak perlu. Balikannya itu cuman. Ngirimnya itu cuman. Ngepas ke childrennya itu. Cuman ini. Dispatch nya aja gitu. Jadi. Menurut gue lebih gampang aja. Kalau misalkan. Menggunakan user user. Terus disini kita juga bisa ini ya. Ngirim pilot ya. Misalkan disini gue. Ngirim pilotnya itu. Ini kita kasih pilot. Misalkan pilotnya itu 0. Nah. Terus kita. Pilotnya itu 20 gitu. Nah. Jadi kita juga bisa ngirim ini ya. Ngirim data gitu. Ngirim pilot. Kalau disini kita masukin ke inklemannya. Jadi. Tambah. Action. Dot. Pilot. Misalkan. Nah. Jadi. Dia yang kelemannya itu. Inklemen 20 nanti. Jadi 27. 47. 47. 47. Kayak gitu. Jadi kita juga bisa ngirim pilot. Nah. Biasanya kan. Kalau misalkan ini kan. Kalau misalkan kita update state kan. Kita pakai payload ya. Atau. Ngirim data lah gitu. Kalau misalkan form gitu. Apa isi formnya. Kita kirimin gitu. Ke dispatchnya. Nah. Itu kira-kira. Nah. Sebenarnya user user ini sangat. Sangat membantu ya. Nanti gue sendiri. Karena. Konsepnya itu sangat. Bagus. Apalagi kalau misalkan. Kita membuat aplikasi yang cukup kompleks gitu. Karena kalau misalkan pakai use state. Ntar. Jadinya. Aplikasinya itu lebih susah untuk dimengerti. Dan dia. Di bagingnya. Sama dia itu gak clean code gitu. Di bagingnya juga susah. Ntar kalau ada kesalahan dan lain-lain. Dia gak bikin susah. Nah. Satu lagi ya. Satu lagi tips di user reducer ya. Biasanya kita bikin. Case incrementnya itu gak pakai string yang gini ya. Jadi takutnya. Kalau misalkan kita pakai case string gini. Jadi increment disini. Increment disini. Takutnya. Misalkan kita salah nih. Kita cuman. Kayak gini doang. Terus waktu kita handle increment. Nah. Kita gak tahu tuh. Nah. Katanya. Cannot read properties of undefined gitu. Jadi disini. Kita kesalahan. Salah dalam ngetik. Atau typo ya. Dalam ngetik dispatchnya. Dispatch type-nya. Nah. Agar ini tuh gak terjadi. Biasanya. Orang pakai gini ya. Misalkan dia bikin cons. Disini cons. Namanya itu cons action misal. Action. Sini gue pakai gini aja ya. Cons action. Dia itu semacam objek gitu. Disitu tuh dia kasih. Namanya itu increment. Increment. Caps lock aja. Increment. Valuenya adalah. Increment. Terus satu lagi. Dia maunya decrement ya. Decrement. Terus value-nya. Decrement. Nah. Jadi kayak ini lebih gampang aja ya. Misalkan disini tuh. Kita mau pakai ini ya. Di case ini kita pakai. Tinggal klikin aja. Dia jadi action. Sorry. Action. Increment gitu. Nah. Disini. Case-nya itu. Action. Increment. Nah. Ini jadi lebih gampang ya. Jadi ini sama ini tuh. Jadinya sama gitu. Jadi disini kita tinggal nambahin. Action. Decrement. Sama. Sini. Oh. Tadi tuh. Increment ya. Sini decrement. Nah. Jadi kita gak mungkin typo ya. Jadi gak mungkin typo. Di bagian. Reducernya ini. Kita gak mungkin typo sama ini. Dan kalau misalkan kita mau ganti nama action-nya juga bisa ya. Di bagian sini atau bagian sini. Biar lebih mudahnya gitu. Jadi biasanya orang bikin action ter. Paling kalian bikin file baru aja. Namanya action gitu. Action.js. Ataupun disini action atau type.js gitu. Terus. Biasanya function reducer ini. Kita split ya. Code-nya. Jadi kita. Split ke. Code baru. Misalkan di bagian sini. Ini kita bikin namanya. Oh sorry. Kita bikin namanya. Begini. Nah disini reducer gitu. Nanti kita split code-nya. Kenapa di split? Ya. Karena biar mudah gak dibagi juga sih. Sama kadang. Mudah ngetesting sih. Testing itu juga lebih mudah pakai reducer. Daripada pakai Ustate. Nah. Mungkin itu aja. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Nah. Tadi kita udah membahas ya praktek antara Ustate sama Useleduser. Nah. Seperti yang udah gue jelasin tadi. Di Statehooks itu sendiri. Dia ada dua ya. Ada dua cara penggunaan Statehooks dirinya. Yaitu Ustate dan Useleduser. Tadi kita udah ngebahas prakteknya ya. Sekarang perbandingannya itu apa. Langsung aja kita bahas ya. Jadi. Di Ustate itu sendiri ya. Penggunaan Ustate itu. Biasanya digunakan untuk yang sederhana ya. Jadi misalkan kita di penggunaan yang sederhana. Itu biasanya lebih cocok menggunakan Ustate. Nah. Karena. Kenapa? Karena kita tidak perlu menulis lebih banyak kode ya. Tadi kita coba praktekin di Useleduser. Dia lebih banyak aja kode-nya. Jadi kayak Useleduser itu biasanya. Cenderung digunakan apabila menggunakan banyak event handler. Jadi kalau misalkan dia banyak event handler. Lebih baik pakai Useleduser. Agar nggak membingungkan juga. Terus misalkan untuk kasus yang sederhana ya. Sekali lagi ya. Kalau misalkan yang sederhana. Ustate itu lebih gampang dibaca dan mudah. Untuk melakukan debugging. Nah. Nih. Debugingnya sangat. Ngedebug. Code itu sangat. Ini ya. Sangat. Berpengaruh banget sama developer. Sedangkan kalau misalkan kasus kita kompleks. Misalkan dengan logic yang cukup rumit ya. Dan panjang gitu. Kadang Ustate itu termasuk yang sulit untuk dipahami kembali ya. Misalkan kita udah ninggalin nih kerjaannya. Terus besok kita kerjain lagi. Ya. Menurut gue pribadi lebih enak pakai Useleduser sih. Karena lebih mudah untuk dimengerti. Nah. Sini. Ini. Perbandingannya. Kalau Useleduser itu. Bisa mempersulit pada kasus yang sederhana. Tapi dia itu mempermudah kasus yang sulit. Nah. Jadi biasanya. Misalnya kalau kasus-kasusnya itu lumayan sulit ya. Dan kompleks ya. Biasanya itu lebih enak pakai Useleduser sih. Sehingga nanti kalau misalkan ada gimana di logic dan lain-lainnya. Ngedebugnya lebih mudah. Selanjutnya kalau Useleduser itu biasanya melekat pada komponennya sendiri. Nah. Jadi. State-nya itu lekat banget sama komponennya. Sedangkan kalau untuk Useleduser sendiri. Karena dia itu. Semacam function gitu ya. Jadi sebenarnya itu dapat dipecah dari komponennya. Dari komponennya. Sehingga terkadang mempermudah proses testing. Jadi. Kalau pakai Useleduser testing aman. Di bagian lumayan bagus. Terus. Ya. Code kita lebih clean ya. Cuman kalau misalkan. Konsep kita sederhana. Ya. Pasti pakai Useleduser aja. Misalkan. Cuman buat toggle doang ya. Ya. Mending pakai Useleduser aja ya. Gapain pakai Useleduser. Cape-capein doang. Ya. Itu adalah perbandingan ya. Useleduser sama Useleduser. Mungkin terserah kalian sih. Pengennya pakai yang mana. Cuman. Di sini gue cuman. Memberikan gambaran aja. Perbandingan itu kayak gini. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah selanjutnya adalah efek hooks ya. Nah buat kalian mungkin efek hooks itu apa. Mungkin kalian familiarnya dengan use effect. Nah use effect itu adalah salah satu bagian dari efek hooks. Nah. Hooks yang digunakan ya. Untuk. Efek hooks itu adalah hooks yang digunakan untuk menambahkan side effect pada komponen ya. Misalkan kita mau fetching API atau interaksi sama DOM. Dan banyak lah. Nah biasanya itu efek hooks itu akan running setiap komponen melakukan render. Jadi ini diingat ya. Jadi efek hooks itu akan running setiap komponen melakukan render. Nah namun kita biasanya mengatur ya. Running dari efek hooks ini dengan menambahkan parameter kedua yang berupa array. Nah ini kita bicara soal sintaksnya. Jadi kita langsung praktekin juga. Cuma disini kalian harus mengerti nih. Jadi hooks itu kira-kira dia itu ada dua parameter. Nah jadi yang pertama itu dia sebenarnya dia akan selalu running apabila melakukan render ya. Tapi kita juga bisa mengatur runningnya itu hooksnya itu dengan menambahkan parameter kedua yang berupa array. Nah hooks itu sendiri efek hooks ya khususnya di react itu sendiri ada tiga ya. Tinggal penggunaannya. Jadi dia itu dibedain tiga ya. Pertama ada use effect. Yang kedua ada use layout effect. Dan yang ketiga ada use insertion effect. Nah buat kalian mungkin unfamiliar ya sama use layout effect dan use insertion effect. Langsung aja kita perbandingin ya bedanya ya. Sebelum kita masuk ke praktek menurut gue kalau untuk use effect ini lebih baik dijelaskan di awal dulu ya. Karena dia konsepnya sedikit agak rumit. Karena dia berbeda. Jadi untuk use effect sendiri. Nah use effect sendiri itu dia itu aktif setelah komponen itu mountingnya. Atau setelah komponen itu muncul gitu. Kalau use layout effect dia itu aktif sebelum komponen itu mount. Jadi sebelum komponen itu muncul di patchnya dia udah aktif. Nah kalau use insertion effect aktif sebelum react membuat change pada terhadap domnya. Nah jadi kalau diurutin ya. Dari urutan rendernya ya. Kayak yang kita bahas tadi ya. Di pengertian tadi. Dia itu akan running setiap komponen melakukan render. Nah jadi kalau misalkan diurutkan ini. Harusnya ya. Dari pengertian ini kita bisa mengerti bahwa use insertion effect ini lebih duluan jalan ya sebenarnya. Karena dia itu sebelum dia membuat change pada domnya. Kan dia kan biasanya dia lakukan change ya pada domnya. Dia itu udah aktif duluan. Nah sedangkan layout effect dia aktif sebelum komponen itu mount. Nah kalau use effect dia aktif setelah komponennya tumbuh. Nah kenapa dibedain sebenarnya? Karena ada use case-use case ya. Yang kadang kita harus pakai use effect. Kadang kita pakai use layout effect. Kadang kita pakai use insertion effect. Nah daripada bingung. Langsung aja ya kita coba di prakteknya. Yang pertama yaitu use effect. Nah baiklah disini kita langsung masuk ke praktek dari use effect. Nah disini gue udah ada aplikasi counter sederhana. Dimana kita bisa increment sama decrement dengan menggunakan konsep dari use state ya. Nah disini gue bakal ngejelasin sedikit lagi tentang use effect. Use effect itu merupakan side effect dari react ya. Untuk funksional komponen artinya apa? Artinya use effect ini akan running setiap react atau aplikasi kita itu meraukkan render atau re-render. Nah disini contohnya seperti apa? Langsung kita coba import aja. Disini use effect. Kita coba jalanin ya. Disini use effectnya. Dia nge-take callback ya. Namanya callback sama depedensi. Nah jadi parameter pertama itu adalah efek callbacknya. Keduanya itu adalah depedensi. Depedensi ini boleh ada boleh enggak. Karena dia tanya-tanya ya. Di tips klik. Nah pertama coba kita lihat ya kapan dia running. Disini kita running aja callbacknya. Funksionnya itu console.log. Misalkan sini use effect running gitu. Nah kapan dia bakal ngerunning. Nah disini kita coba inspect ya. Kita refresh dulu. Terus kita inspect. Nah kapan nih use effect running. Nah dia ada running nih di awal. Karena komponen kita di awal itu melakukan render. Nah kalau kita increment. Karena adanya perubahan state. Maka dia patchnya akan melakukan render. Dan use effectnya bakal kepanggil lagi. Jadi setiap perubahan state. Dia akan melakukan render. Dan setiap render use effect akan running. Nah jadi gitu konsepnya. Nah jadi teman-teman harus hati-hati ya. Meletakkan fungsi set state di dalam use effect. Kalau misalkan disini. Kita coba ya. Kita set state-nya ya. Kita tambah increment. Di dalam use effect. Maka dia bakal looping terus-menerus ya. Nih coba ya. Gue save. Nah dia bakal looping terus-menerus. Nah ini tuh karena. Di dalam use effect ini kita masukin set state-nya ya. Jadi waktu dia di set state. Disini komponennya akan melakukan render. Dan use effect kepanggil kembali. Nah waktu use effect kepanggil dia ngasih set state lagi. Render lagi. Balik lagi. Balik lagi looping terus-menerusnya. Gak berhenti ya. Ini kita hapus aja ya. Atau kita komen dulu. Nah caranya gimana biar kita bisa melakukan set state disini. Kita bisa melakukan depedensi ya. Nambahin depedensi di bagian sini. Itu namanya itu disini. Kita ada dua ya. Ini ada array kosong. Ataupun yang kedua itu nambahin state-nya. Jadi setiap kali state ini berubah. Dia bakal ngerunning use effect-nya. Selama misalkan yang array kosong ya. Jadi dia itu cuma dipanggil sekali aja gitu. Kalian kita refresh ya. Ini increment. Nah jadi dia cuma dipanggil di awal sekali doang. Habis itu dia gak ngerunning lagi. Nah itu adalah yang kedua ya. Yang pertama tadi. Kalau misalkan dia gak ada depedensi ya. Kalau gak ada depedensi dia akan running terus-menerus. Nah ini kalau gak ada depedensi dia running terus-menerus. Kalau misalkan ada depedensi. Dia cuma running sekali aja. Dia langsung berhenti. Dia running disini sekali. Udah. Berhenti. Terus yang kedua. Ketika perubahan state yang kita inginkan ya. Misalkan disini bukan ada cone aja ya. Disini gue tambahin lagi cone. Cone apa ya. Misalkan cone aja deh. Cone 2 ya. Cone 2 set. Cone 2. Disini kita balikin dari use state lagi. Disini gue panggil 0. Atau 1 deh. 1. Disini gue kasih divnya. Ini cone 2. Di bagian decrement ini gue pengen nge-setnya tuh set cone 2 ya. Set cone 2. Oke. Kurang 1. Nah misalkan disini ya. Kita. Maunya use effect ini running apabila terjadi perubahan pada cone yang 2 ini. Kalau misalkan ini berubah use effect kita running. Contohnya. Cone 2 ya. Jadi dia gak berdasarkan dari state nya lagi. Nah contohnya yang ini ya. Kalau misalkan kita. Kita coba refresh dulu ya. Awalnya use effect nya running. Terus misalkan kita klik tombol dari. Kita tadi di decrement ya. Decrement yang set cone 2. Kalau misalkan kita increment. Nah ini kan berubah nih state nya. Berubah state nya harusnya dia melakukan re-render kan. Kalau dia re-render harusnya use effect nya kepanggil kan. Cuman dia use effect nya gak running tuh disini. Kenapa? Karena dia berdasarkan perubahan cone 2 ini. Jadi apabila cone 2 ini berubah. Dia baru use effect nya itu running gitu. Jadi use effect itu running apabila cone 2 ini berubah. Nah cara mengubah cone 2 itu. Kita pakai yang handle decrement ini ya. Nah kalau misalkan handle decrement. Kita set cone 2 nya berubah. Coba ya. Decrement. Nah use effect nya running tuh. Nah. Kalau misalkan increment. Use effect nya gak running. Dia cuman tetap 8 tuh. Dan kita udah state nya berubah. Nah kalau misalkan dia gak pakai ini ya. Gak pakai depedensi. Nah dia itu. Use effect nya running terus. Kalau increment running. Decrement juga running. Nah use effect running. Nah itu perbedaannya ya. Jadi kita ada 3 tipe. Yang pertama gak ada depth nya. Yang kedua ada depedensi nya. Itu array kosong. Kalau array kosong dia cuman running sekali. Jadi kalau kita increment atau decrement. Dia gak keluar lagi. Nah coba. Increment atau decrement. Dia gak keluar lagi. Terus kalau misalkan kita tambah disini. Depedensi nya misalnya cone 2 lagi. Dia kalau misalkan cone 2 ini berubah. Baru dia bakal running. Nah kalau misalkan increment kan. Ini kan cone yang cone aja ya. Ini yang cone 2 ya. Jadi dia yang cone 2 nya itu tetap minus 5 gitu. Jadi dia use effect nya gak running. Kalau misalkan decrement. Use effect nya bakal running. Karena depedensi kita berubah. Disini kita langsung aja masuk untuk cobain fetching data pakai use effect. Nah disini mungkin ini ya gue biarin aja ya. Disini kita biarin aja. Misalkan kita mau nge-fetching datanya itu dari json plusholder ya API kita. Disini dia ada json plusholder slash to doze. Kalau gimana cara nge-fetch nya. Kalian mungkin bisa ke website json plusholder aja. Ini di json plusholder dot typepcode.com Nah disitu. Nah ini ada caranya ya. Caranya. Ini kalau misalkan dia bentuk satu objek ya. Kalau misalkan dia array dia cuma ini aja. Nah ini aja di control C terus control V. Nah bentukannya array. Nah karena kita pengennya itu banyak ya. Kita pakai tutus banyak makanya kita pakai yang ini. Tidak pakai slash satu. Nah langsung aja kita coba ya. Kita coba untuk fetching datanya. Disini kita control V. Console.download json. Oke sih. Disini kita pengennya tadi ini ya. Kita save disini. Kita lihat di aplikasi dia kita. Kita inspect. Nah ini. Sudah ada datanya tuh array. Sudah ada banyak. Nah di datanya ini. Kalau misalkan kita lihat ya. Di datanya ini dia ada. Completed ID sama title. Nah ini tuh nanti bakal kita masukin sebagai props ya. Di setiap ini tuh kita mapping. Kita map. Terus kita masukin sebagai props di tutus kita. Nah jadi ini gue udah bikin komponen tutus ya. Jadi dia. Kalau misalkan completed ini. Kan dia banyak tutus ya. Kalau misalkan completednya itu true. Kita mau background colornya green. Kalau misalkan dia false. Dia rapid. Jadi sederhana aja. Terus kita kembalikin disini. To do.title nya. Nah paling gitu aja. Langsung kita cobain ya. Disini. Seperti yang kita pelajarin tadi ya. Kalau kita mau nyimpan state. Atau nyimpan storage. Sementara itu pakai use state ya. Jadi disini gue bikin state nya dulu. Itu gue kasih nama state nya itu. To do. Terus dia untuk nge-set nya set to do. Nah buat teman-teman jangan khawatir ya. Kalau misalkan kalian nge-set budus di. Nge-set state di dalam use of fact. Yang penting itu kalian harus manggilnya itu sekali gitu. Ataupun kalau misalkan kalian mau manggilnya itu setiap perubahan state. Disini kalian juga harus mikirin juga. Kapannya itu gitu. Kan disini kalian masukin dependensi nya apa gitu. Pikirin juga asalkan dia enggak lupin terus-menerus. Disini gue initial state nya atau default state nya itu array kosong aja. Save tadi error ya. Karena mungkin gue belum ini dari use state nya. Terus disini kita enggak nge-console lagi ya. Jadi kita langsung set aja to do's nya. Set to do's nya ke json. Karena disini kita pakai fetch fetching API. Dari json postholder. Then response. Respond.json. Terus json nya itu masukin ke set to do's json. Oke. Kita save. Harusnya disini to do's kita udah di set ya. Disini kita tinggal balikin aja datanya. Disini gue bikin div. Pakai curly bracket. Atau kurung-kurung awal. Disini kita mau nge-looping ya. Nge-looping to do's kita ini ya. To do's yang ini. Kan dia selesai di state. Terus kita looping to do's nya. To do's dot. Dot map. Sorry. Gue hampir lupa. Terus kita mau setiap nama looping nya itu. Kita kasih nama gue aja ya. Terus disini kita mau nge-return dari komponen to do's. Nah komponen to do's kita passing atau kirim prop nya itu nama tubuh nya. Namanya tubuh. Nama prop nya. Terus isinya tubuh. Terus kita close. Kita save. Nah harusnya dia muncul ya. Nah setiap tubuh nya itu muncul. Disini. Nah ini kalau dia merah berarti tadi konsepnya dia enggak komplit ya. Jadi dia ini belum dilakukan. Nah ini udah dilakukan. Nah. Jadi itu adalah cara nge-fetching API atau data menggunakan use effect. Itu adalah salah satu fungsi dari use effect. Side effect nya itu nge-fetching data. Nah kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah sekarang kita akan masuk ke praktek use layout effect. Nah apa bedanya use layout effect dengan use effect? Use layout effect itu menggunakan skema atau sistem sinkronos. Sedangkan use effect menggunakan asinkronos. Pada penggunaannya use layout effect itu dia lebih fire duluan ya. Jadi dia akan nge-running duluan daripada use effect. Karena konsepnya use layout effect itu akan nge-running atau nge-render function nya. Setiap dilakukan render dia akan duluan daripada use effect. Karena dia fire ketika atau sebelum komponen itu dipaint gitu. Jadi sebelum dipaint dia udah fire duluan. Sedangkan use effect itu baru fire atau jalan kalau setelah dipaint komponennya. Jadi paintnya kayak gini. Nah. Mungkin kita bisa lihat perbedaannya ya. Di sini gue udah bikin salah satu aplikasi sederhana. Di sini kita bisa melihat beda dari use effect sama use layout effect. Langsung aja kita cobain. Di sini apabila tombol button plus atau minus ini di klik. Dia number nya akan berubah. Setiap number nya berubah dia akan ngerunning function ini. Function yang di sini. Nah. Nanti function ini akan merubah padding top dari komponen kita ini. Nah. Contohnya kayak gini ya. Nah. Mungkin sedikit ini ya. Sulit untuk dilihat. Mungkin coba diperhatiin baik-baik ya. Jadi harusnya dia itu number nya ini baru berubah. Kedua setelah itu baru padding top nya itu bergeser gitu. Nah. Number nya berubah dulu. Jadi sambil dia berubah baru padding top nya bergeser. Nah. Cara paling gampangnya lihat ya. Lihatnya ya itu pakai reload aja sih. Kalau gue. Nah. Tuh. Lihat. Kalau di use effect dia kayak gitu. Nah. Jadi ada semacam gak smooth lah gitu. Nah tuh. Perpindahannya gak smooth. Nah tuh. Kalau menggunakan use effect gimana? Kalau misalkan use effect karena dia sinkronus ya. Jadi dia nungguin ini dulu. Nah. Tuh. Lebih ini kan. Nah. Turunnya enak. Nah. Itu adalah perbedaan use effect sama use effect. Nah. Di sini kalian bisa milih ya. Pakai use effect atau use effect. Cuma kebanyakan orang menggunakan use effect karena dia asinkronus. Karena asinkronus tentu performance nya itu lebih bagus ya. Nah. Biasanya orang menggunakan use effect ini dengan kondisi-kondisi tertentu. Nah. Contohnya kayak kita tadi ya. Kalau kita manipulasi DOM. Itu pakai use effect. Biar dia lebih smooth. Mungkin itu. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Nah. Sekarang kita akan masuk ke praktek use insertion effect. Nah. Di sini gue langsung ambil ke reference dari react.dev nya langsung ya. Jadi di sini ada use insertion effect. Kalau misalkan kalian bingung dari perjelasan gue tadi. Kalian juga bisa lihat di react.dev nya langsung. Nah. Ini adalah use insertion effect. Nah. Di sini kita di kasih tau ya. Use insertion effect allows inserting element into the DOM before any layout effects fire. Nah. Jadi. Artinya itu use layout. Eh. Use insertion effect ini fire sebelum DOM kita itu nyala ya. Jadi dia fire sebelum DOMnya itu nyala. Sehingga kita bisa nge-insert elements ke DOMnya. Nah. Ini contoh reference nya. Dia itu biasanya kita bisa nge-inject CSS ya. Kedalam DOM kita. Itu adalah salah satu contoh penggunaannya. Di sini. Injecting dynamic styles from CSS in JS libraries. Nah. Biasanya itu digunain untuk ini. Walaupun kalau gue pribadi gue jarang banget ya. Lihat orang-orang pakai use insertion effect. Tapi ini adalah salah satu fungsinya. Use insertion effect. Mungkin itu aja ya. Dari gue. Oh. Sama satu lagi. Use insertion effect ini sama-sama use effect ya. Dia nggak running di server. Mungkin kita lanjut ke materi yang selanjutnya aja. Nah. Nah materi selanjutnya yaitu adalah context hooks ya. Nah context hooks ini sendiri berfungsi untuk komunikasi antara parent dan children ya. Dan child komponen tanpa harus menggunakan props. Nah. Biasanya kan kita tahu kan. Kalau misalkan dari jalan itu dari parentnya itu hubungannya jauh sama childrennya. Kita bingung juga ya. Cara dapetin data ke parentnya gitu. Jadi harus beberapa kali lewat props gitu. Jadi komunikasinya sedikit banyak gitu. Jalan ke props komponen bawahnya. Dari situ jalan lagi ke bawahnya dan lain-lain ya. Sedangkan kalau context hooks itu sendiri dia bisa dari parent yang jauh gitu dia bisa komunikasi dengan childnya. Nah itu adalah salah satu fungsi dari context hooks. Kita langsung aja masuk ke contohnya. Nah context hooks ini ada itu kalau implementasinya di react hooks itu adalah use context. Langsung kita cobain aja ya. Nah di praktek use context ini gue udah bikin aplikasi sederhana. Ini kayak aplikasi toggle login aja ya. Misalkan kita sekarang logout ya. Please login. Kita klik login. Nah you are login gitu. Nah kalau kita mau logout. Nah kita logout. Kalau login kita login. Nah caranya ini gimana kalau misalkan kita gak menggunakan use context. Nah kalau kita gak menggunakan use context ya. Misalkan ini adalah parent componentnya. Dan di dalam parent componentnya ini ada navbar sama page. Nah disini kita bakal untuk nge-set state dari login ini. Kita harus ngirim handle login ke navbar. Nah di navbar ini. Kita klik navbarnya. Di bagian navbar kita harus ngirim lagi ya. Karena login buttonnya ini. Button dari logout sama loginnya ini ada di komponen login button. Yang merupakan childnya dari navbar. Nah jadi kita harus pas lagi ya. Pass is login sama handle login lagi ke login button. Nah disini pun kita setelah kita pass is login sama login buttonnya. Kita baru bisa makai ya. Kita baru bisa makai pakai handle click. Disini kita klik handle login. Nah kan bayang kan. Kita harus nge-pass, pass, pass, pass. Itu harus ngirim terus komponennya ke childnya. Terus ngirim lagi ke childnya. Itu sangat-sangat tidak efisien ya. Gak efektif juga. Terus kita kebanyakan nulis kode jadinya. Nah jadi di liat itu ada namanya use context. Itu bisa memperbedah itu semua. Nah contohnya disini. Kalau misalkan ini gue migrate ya. Gue ubah ke menggunakan use context. Sekarang kita coba import saja use context disini. Use context. Terus cara penggunaannya gimana kita juga harus import ini ya. Create context ya. Jadi dia ada create context sama use context. Nah pertama itu kita export dulu disini. Export. Kita kasih nama context kita itu. Cons. Apa ya. Login context ya. Login context. Ini kita bikin dari create context kita. Terus kita set dia disini. Nah. Kita bikin dari login context. Ini dari create context. Dari function create context. Terus setelah itu. Kita bisa kita urep ya namanya. Kita urep. Jadi disini kita gak urepnya pakai div aja. Atau kadang-kadang kita pakai kayak gini juga bisa. Cuman sekarang kita pakai use context. Kita urepnya itu pakai konteks kita. Nah konteks kita itu tadi apa ini. Login context. Nah jangan lupa ya dot provider nya. Terus kita kirim lagi value yang bisa kita akses dimana aja. Nah value nya itu ini ya. Is login sama set login. Jadi kita mau di setiap komponen yang di urep ya. Jadi setiap komponen ini dia bisa ngakses value nya. Jadi kita mau dia bisa ngakses value nya. Itu value nya itu ada dua ya. Karena ada dua kita pasti ngerai aja. Itu is login sama set is login. Nah jadi dimanapun ya. Dimanapun asalkan dia masih di dalam urep ini. Jadi komponen yang di dalam urep ini dia bisa pakai value kita ini. Is login atau set is login. Nah walaupun di dalam komponen kita login context ini gak ada login button ya. Cuman kan login button ini ada di dalam page. Eh ada di dalam navbar. Nah navbar ini ke urep di login context. Jadi login button ini juga bisa memakai value dari login context.provider ini. Nah gimana caranya. Sekarang kita pergi ke yang page dulu. Disini kita gak perlu nerima data lagi. Kita langsung akses aja ya. Di page nya ini. Jadi disini kita aksesnya itu kita import dulu ya. Import use context. Terus disini kita keluarin ya. Cons tadi dari di structure ya. Ya ada is login sama set is login. Terus kita ambilnya dari use context. Oh sorry ini kayaknya gue salah import ya. Terus dia. Jangan lupa ya. Kita ambil yang context kit. Kita ini login context. Jadi disini kita import juga login context nya. Terus ini kita urep. Eh urep suri. Kita execute. Masukin parameternya login context. Kita save. Harusnya ini sama ya. Ini sama. Jadi dia tetap jalan ya. UR login sama UR logout nya. Nah tetap sama. Tapi ini menggunakan use context. Jadi kita gak ngerima pros apa-apa nih. Dari value komponen nya. Jadi kita langsung akses dari provider yang disediain disini. Akses value nya. Is login. Nah gimana kalau misalkan di login. Begin button. Jadi disini kita gak perlu lagi ya. Ngepas. Atau ngirim. Sebagai props ya. Ininya state kita sama. Handle login nya. Bisa kita hapus juga. Ini kita save dulu. Harusnya. Ini bagian navbar. Kita gak perlu ngepas ini juga. Terus ini gak perlu juga ya. Kita save dulu. Terus di bagian ini harusnya gak jalan ya sekarang. Error dia. Karena dia. Props nya kita hapus. Nah jadi di login button ini. Kita import lagi ya. Import. Tadi namanya login context. Tadi namanya login context. Login context sama use context. Bentar. Disini. Mungkin kita const. Tadi kita destructure ya. Dia ada is login. Sama set is login. Kita keluarin dari use context kita. Kita ambil ini dari login context. Oke. Kita coba ini. Karena dia gak nerima props lagi ya. Disini. Terus is login sama set is login. Udah terus. Di bagian ini ya. Handle login ini. Kita langsung aja ubah dia set is login nya. Ke apa aja balikan awalnya ya. Balikan awal login nya. Terus kita mau. Kebalikan nya. Dari login nya. Kita save. Harusnya ini aplikasinya berjalan setis mulai. Nah. UR login. Nah. Cuman enaknya disini kita gak nerima props ya. Dan gak ngirim-ngirim props tuh. Jadi gak bingung kadang. Kadang kalau misalkan. Banyakan ngirim props itu bingung ya. Apalagi dari parent yang paling atas. Terus kirim lagi ke parent yang paling bawah. Terus kirim lagi ke parent yang paling bawahnya. Itu bingung banget. Jadi use context ini sangat membantu. Jadi kita bisa mengakses value dari parent komponen kita. Tanpa ngepass propsnya itu banyak. Jadi kalau misalkan parent sama children itu jauh. Kadang di bingungan juga. Cara ngepass propsnya itu. Jadi use context ini membantu dalam hal tersebut ya. Nah. Mungkin itu bagian kita dari materi dari use context. Kita masuk ke materi yang selanjutnya aja. Nah materi selanjutnya yaitu adalah refhooks. Nah refhooks ini sendiri biasanya digunakan dalam melakukan fault informasi ya. Yang tidak dilakukan render. Nah. Jadi misalkan kita mau ngehaul informasi. Kalau kita itu gak mau ngelakuin render gitu. Jadi itu digunainya refhooks. Nah refhooks itu sendiri ada dua jenis ya. Ada dua. Itu use ref dan use imperative handle. Nah. Pasti teman-teman masih unfamiliar ya dengan refhooks ini. Langsung aja kita contohin aja ya. Biar gampangnya. Langsung kita masuk ke contoh implementasi dari use ref ya. Itu bagian dari refhooks. Sekarang kita masuk di praktek dari use ref. Nah use ref ini sendiri. Seperti yang gue jelasin tadi. Refhooks itu dia berfungsi untuk ngehaul informasi. Tapi dia tidak melakukan render. Nah. Sebenarnya konsep ini hampir sama dengan use state ya. Tapi waktu use state itu dia. Apabila value-nya itu diganti. Dia melakukan render atau menyebabkan render. Nah. Contohnya ya. Di sini gue udah bikin aplikasi counter. Dengan menggunakan use state. Nah. Di sini kalau misalkan kita increment ya. Nah. Value-nya berganti ya. Kalau di cremean. Value-nya berganti. Tapi dia. Di sini juga ganti ya. Di patch-nya ini. Jadi dia. Menyebabkan render. Kalau use ref gimana. Langsung aja kita coba import ya. Selama kita import dari react dulu. Use ref. Terus di sini kita definisiin. Use ref kita. Di sini gue kasih namanya count ref aja ya. Count ref. Kita ambil dari use ref. Nah. Kita kasih initial state atau value-nya itu 0. Terus di bagian handle increment ini. Kita mau membuat use ref ini jadi ini ya. Ditambahin juga 1. Nah. Cara nambahinnya dengan use ref itu. Kita bisa mengakses value-nya itu dengan namanya itu count ref.current. Nah. Jadi di sini. Gue. Sesaja. Found ref. Don't current. Mungkin plus-plus aja ya. Artinya tambah 1. Terus. Di. Bagian ini. Kita. Cara kita. Di bedanya. Mungkin kita logging aja ya. Kita console.log. Console.log. Di sini gue mau ngasih state ya. Kalau state itu gimana. Koma. Gue ambil dari count. Sedangkan. Kalau yang ini. Gue ambil dari count ref. Dot current. Ini yaitu use ref. Nah. Gue save. Di sini gue coba logging ya. Lihat ya. Gue refresh dulu. Control shift E. Kita inspect. Nah. Gimana bentukannya. Kalau misalnya kita increment. Nah. Di sini bisa kita lihat ya. Waktu kita increment. Ternyata data state itu masih 0. Use ref nya itu 1. Sedangkan data state yang kita akses di page nya. Ini kan. Ini data state juga ya. Di count nya ada 1. Nah. Kenapa kayak gitu. Waktu kita console atau logging. State nya itu berbeda ya. Karena state ini menyebabkan re-render. Nah. Konsepnya adalah. Apabila handle increment ini di jalanin. Set count nya ini akan ditambah 1. Cuman. Waktu kita akses state di sini. Cone nya ini masih 0. Jadi dia ngelakuin semuanya dulu. Baru dia re-render. Waktu re-render baru dia. Nge-akses count nya. Ternyata count nya ada 1. Nah. Makanya waktu kita console. Cone nya masih 0. Karena belum di trigger re-rendernya. Sedangkan. Di count ref the current ini. Waktu kita tambahin. Nah dia emang. Dari awal use ref itu emang gak nge-trigger re-render. Dia gak ngaruh ya. Jadi waktu di sini count ref the current. Dia udah ini. Tambah 1. Jadi nilainya udah 1. Nah. Kalau teman-teman tambahin lagi di sini. Nah. State nya jadi 1 tuh. Karena sebelumnya dia. Sebelum 2. Ini dia 1 kan. Nah use ref dia udah 2. Nah. Sebenarnya itu perbedaannya ya. Antara use state sama use ref. Nah. Kalau di sini teman-teman mau akses ya. Di sini. Gue aksesnya bukan count ya. Bukan count dari use state ya. Di sini gue coba akses count dari use ref. Nah. Con ref. Dot current. Oh. Ini kita ketinggalan. Nah. Kalau misalkan ini gue save. Terus di bagian ininya. Gue. Ngatiin ya. Nah. Di sini kita lihat kan. Nah. Ternyata. Contraff. Dukaryanya itu nambah tuh. Padahal ini sebenarnya gak nambah dia ya. Sebenarnya yang membuat dia nambah itu karena kita ngebuat patch nya itu nge-render. Kenapa patch nya nge-render? Karena kita set count-count nya berubah. Dan patch nya nge-render. makanya eh seolah-olah Yusuf ini eh nggak melakukan re-render padahal sebenarnya enggak Nah kenapa gitu Coba kita komen ini ya Nah kita coba counter aja kita save jadi kita nggak ngubah statenya kalau misalnya kita ngubah statenya juga kan ini sama-sama tambah satu ya maka dia udah nggak di-render juga kontraknya makanya punnya tadi update nah misalnya kayak gini nah kita ingin mantep nih gua klik emang nggak bisa kita lihat di ininya nih waktu kita klik nah ishnya 16 tapi dia nggak bisa tuh ishnya naik 17 tapi disininya 0 nah ini adalah alasan sederhana kenapa kita itu enggak boleh menggunakan ayu serta ya kita nge-return value yusuf itu di bagian hitam ini karena yusuf enggak berfungsi seperti itu nah terus mungkin kalian bingung ya terus fungsi yusuf itu sebenarnya seperti apa nah biasanya yang gua tahu ya Kamen use case-nya itu ayu set itu digunakan untuk akses elemen di dom nah contohnya ini gua delete dulu di sini kita kone saja ya mungkin namanya input drive kita pakai usres ya anggap nol aja terus gua mau kasih kone fokus kita disini bikinnya ini ada fungsi aja karena harus fungsi itu selalu lebih enak dilihat kalau menurut gua pribadi Nah kita mau coba akses input drive-nya input drive.current.focus terus di bagian sini kita coba return di sini kita langsung masukin input drive-nya disini kita langsung masukin input drive-nya disini nah jadi apabila kita disini punya misalkan kita punya button ya punya button namanya itu fokus ke input gitu nah jadi biar apabila buttonnya ini diklik dia akan ngefokus ke input jadi waktu dia klik dia harapannya kita jalanin fungsi fokus ini nah ini kita share nah ini adalah kamu use case penggunaan RF jadi waktu gua klik fokus ke input nah elemen dari input ini dia langsung ini fokus itu adalah common use case penggunaan dari use drive jadi kita nggak bisa ya menggunakan use drive kayak tadi ya nah biasanya common use case-nya itu kayak gini kebanyakannya orang menggunakan use drive kayak gini jadi bukan menggunakannya di return value-nya kayak instead nah itu nggak boleh karena dia tidak menyebabkan relender nah mungkin itu dulu kita lanjut ke materi yang selanjutnya nah disini kita masuk ke praktek dari use imperative handle nah apa itu use imperative handle use imperative handle itu adalah semacam books yang dapat membuat komponen kita atau handle dari komponen kita itu terekspos nah itu menggunakan use imperative handle nah sehingga dari parent komponen itu dia bisa menggunakan ref yang sudah kita expose tadi nah singkatnya adalah seperti itu ya langsung aja kita cobain misalkan nih disini gua udah bikin aplikasinya disini ada tombol login ya ini dari cel komponen kita ini dari parent komponen kita nah kalau disini kan dia kalau nge-state-nya itu di ini ya ini di cel komponennya ya jadi berubah jadi login-nya nah gimana caranya gua dipengen kalau misalkan gua pengen login dari perennya nah ini kan login dari peren kan ini kan button di peren ini celnya gimana caranya kalau gua pengen login peren terus gua pengen ngubah state yang ada di ee cel ini jadi ntar ini jadi log code juga nah cara gampangnya itu ya lo copy aja ini semua jadi satu page saja cuman kan kadang di beberapa aplikasi kita nggak pengen juga kan pengennya satu page pasti kita pengen nge-split code kita biar lebih gampang di debug dan testing dan ya lebih gampang dilihat dan enak untuk dipahami dan dimengerti Nah kadang kita pengennya kayak gitu Nah jadi eh disimperative handle ini biasanya berfungsi di saat ini ya cuman yang perlu diketahui ya sebelum kita mulai ke masuk ke prakteknya langsung I use imperative handle ini kadang dia itu hoax-nya lumayan membingungkan ya cara kerjanya dari hoax-hoax yang lainnya jadi kadang kalau menurut gua pribadi eh jangan disarankan ya tidak disarankan untuk menggunakan hoax ini terus-terusan ya atau sering-sering mungkin kalau misalkan benar-benar dibutuhin banget kalian boleh pakai use imperative handle ini nah langsung aja kita masuk ke kodenya nah gimana cara kita nge-expose eh set login ini handle klik ini kita pengennya handle klik ya yang di-expose karena dia ngatur set loginnya nah gimana caranya kita mau nge-expose handle klik ini ke eh use imperative handle kita sehingga dia bisa ngubah set is login ini status login nah pertama itu paling kita harus impor ya impor beberapa yang pertama mungkin kita harus impor itu forward-ref sama use imperative handle forward-ref sama use imperative handle koma oke forward-ref ini digunain kalau agar misalnya ref kita ini bisa di akses di parent nah jadi disini kita kunci komponen kita sebelum kita export pakai dikurungin di forward-ref nah terus kita juga pengen ya yang handle klik ini tadi ke-expose nah caranya gimana caranya nanti di ini ya login imperative selain kita menerima props ya kita juga menerima properti yang dinamakan ref nah jadi props sama ref jadi kalau kalian bingung props itu ini propertinya ref ini juga semacam properti cuman dia tidak masuk ke dalam bagian ref nah eh ke bagian props nah jadi dia berdiri sendiri seperti itu kalau misalkan kalian nanti kalian akan lihat struktur propsnya ada prop apa gitu nah ref ini tetap ini ya di sini karena nama dan lain-lain nah posisi ref itu tetap ya nah terus disini kita pakai langsung langsung use imperative nya buat nge-expose ref kita terus kita ambil disini yang bakal kita jadiin ref ya ininya ref kalau kalian lihat disininya nah ini ref terus apa function atau apa yang mau kita jadikan sebagai eh yang mau kita expose nah disini kita mau nge-expose handle klik ya Hai nge-click caranya gimana caranya ini saya bikin ya saya bikin ya sorry Oh terus ininya sorry 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 ini kayaknya ini ada yang salah gue ini harusnya dia kurung terus kurung kerawal nah terus kita mau ngasih namanya itu kalau nanti diaksesnya itu namanya login ya gini aja atau set login set login yang mau kita expose adalah handle klik kita nah contohnya bagiannya kayak gini tapi kita juga bisa ya maksudnya itu eh langsung bikin level function aja gitu sepertinya saya juga cuman disini karena eh function handle kliknya udah ada ya pakai aja kalau dari gue nah jadi ini kita save nanti di bagian parent komponennya ini di parent komponennya paling kita kita ambil ya kalau ambil use ref nya nah bagian parent komponennya jadi disini kita bakal ada use ref di sini gua kasih namanya ini ya nama use ref nya itu cons apa ya set login aja set login 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 aja login tersebut terus sama dengan dari use ref nah terus cara kita manggilnya ya disini nanti kita akan ini ya handle klik ya ponklik ya ponklik terus yang yang bakal kita onklik itu adalah value dari login ref sorry login ref dot current karena dia kayak kita tahu ya ya kalau rev itu dia ngakses sekarang terus yang tadi kita expose apa jadi kita expose set login Hai harus ini set login set login nah disini kita jangan ini ya jangan lupa ya kita masukin properti tadi ya ref Oke ref itu kita ambil dari login ref nah harusnya ini udah sih kita save harusnya kita bisa nge-login dari sini Nah tuh ini padahal di parent ya Nah kita bisa nge-loginnya nah yang perlu kalian tahu ya ini login ref ini enggak ini ya karena yang kita akses itu adalah properti dari celnya dan yang berubah itu state di celnya jadi sebenarnya waktu kita login disini tuh dia itu react itu enggak ngelakuin re-render di parent komponennya Hai nah contohnya itu gua coba konsol aja disini ya di bagian sini gua konsol konsol download log disini ya karena ini adalah perangnya ya gue bikin render dari parent gua save terus gua pengen coba lagi ya disini gua pengen konsol juga konsol download render sorry render dari child save nah disini kita lihat di aplikasinya ya kita coba inspect control safety nah disini kalau misalkan kita login dari parent nah yang render itu adalah celnya kutu balik melakukan render karena sebenarnya kan yang state yang berubah itu adalah yang di celnya yang di cel ini Hai jadi peran itu enggak nggak tahu apa-apa gitu dia cuman ngepakai aja dari apa namanya tuh RF yang udah di di expose sama celnya nah disini kita juga ngelakuin konsol di perannya mana kita login ini cuma render dari child ini render dari child karena yang berubah itu memang yang di celnya nah itu adalah contoh pengaplikasian dari use imperative handle kita lanjut aja ke materi yang selanjutnya materi selanjutnya yaitu adalah performance hooks performance hooks berfungsi untuk mengoptimalkan performa rendering ya misalkan nih kita datanya itu enggak berubah nah maka kita pengennya itu komponen itu itu enggak melakukan re-render nah itu adalah salah satu contoh ya digunakan performance hooks performance hooks ini ada dua yang pertama yaitu usememo yang kedua adalah usecallback nah gimana perbedaannya dan gimana cara penggunaannya langsung aja kita masuk ke materinya yang pertama yaitu usememo baiklah disini kita langsung ke praktek usememo nah disini gua udah bikin aplikasi counter sederhana nah dan button ya button di aplikasi counter ini jadi ntar kalau misalkan button ini diklik tombol decrement sama increment ini bakal jadi warna merah nah gua jelasin dulu dari quadnya ini gimana nah disini gua punya sebuah function ya function gate quadrat gitu nah fungsin ini gua looping ya gua looping terus-terus-terus sehingga nanti sebelum dia nge-return kalinum atau mendapatkan quadratnya ya untuk mendapatkan return quadratnya gua ngerunning ini dulu biar misalkan fungsin ini lama gitu nah karena usememo itu untuk meningkatkan performance ya di sini kita am bikin fungsin yang lama atau lama ya nge-return value-nya ya jadi kita bisa tahu usememo itu konsepnya gimana nah jadi ini sangat slow banget ya ini fungsinnya karena dia akan melakukan ini dulu nah kalau misalkan ini tuh udah selesai loopingnya udah selesai baru dia nge-return nah disini ini counter biasa aja disini lu bisa increment sama di kerman cuman di bagian yang sini yang nge-display nolnya ini gua ambil itu dari eh state nya aja cuman di yang bagian ini nah hasil dari konex kone yang disini konex kone nya ini ini adalah quadrat ya quadrat dari ini nah itu penjelasan singkat aplikasinya nah kalau kita coba ya misalkan kita increment ya Nah nih gua udah klik increment nah dia itu butuh waktu beberapa detik biar eh dapetin hasilnya nanti satu kali bisa tukang satu kalau misalkan cuman lagi nih min 24 ya pokoknya gua ini salah ya di budget increment sama di krimannya harusnya di increment itu plus satu aplikasinya salah satu disini minus satu Oke kita setelah dulu nah jadi ini bakal slow banget fungsinnya jadi seperti yang kita tahu ya kalau misalkan diriak itu kalau misalkan eh dia itu melakukan re-render nah semua komponennya itu akan melakukan ini ya kalau misalkan state nya itu diri render semua komponennya itu bakal ngerender juga nah misalkan nih sebenarnya ya misalkan gua klik untuk tombol membuat bottom button red ini ya Nah dia juga lama nih eksekusinya nah kalau misalkan gua pengen jadi biru tambah tuh lama juga kenapa kayak gitu karena kalau diriak itu dia misalkan nih state yang button red ini kan dia red button ya red button set button ini keganti berarti dia ngeri render dong ngeri render ulang waktu dia ngeri render ulang dia ngeri ini lagi konskuadrat ini dia ngejalanin konskuadrat ini lagi nah kan kita tahu kan padahal sebenarnya konyai itu nggak ganti konyai ini nggak ganti harusnya kita nggak mau dong dia ngeran ulang buat apa coba kan hasilnya dia kuadratnya tetap sama kan nah kalau diriak dia tetap ini ya ngeranin ulang ya karena dia ngeranin ulang dari awal karena di ngeri render ya ngeri render pasnya lagi gitu Nah harusnya enggak harusnya yang kita pengen ya agar performa kita itu lebih bagus ya karena usememo itu meningkatkan performance ya Nah disinilah usememo yang dibunuhin ya biar misalkan waktu kita apa namanya tuh ngeranin fungsi ini kita make sure ya konyai ini berubah apa enggak set dari koning nih berubah apa enggak kalau misalkan dia enggak berubah kita pengen getquadrat ini enggak di di skip aja gitu di skip aja lanjut ke yang lainnya gitu Hai Nah itu pakai fungsi usememo untuk ngeceknya ngecek kalau misalkan getquadrat ini kalau jalan apa enggak nah kita cobain aja ya ini kalau misalkan enggak pakai ini ya enggak pakai usememo kalian bisa lihat ya ini gua udah klik-klik atau nah klik nah lama kan klik dia udah lama kalau increment banglama kan Nah kalau misalkan increment karena emang eh jumlah nombor ini yang berubah ya jumlah nombor yang berubah ya udah dia kuadratnya pasti funksinya harus jalan makanya enggak apa-apa diramakan karena emang gitu kan al-slungnya tolurnya kalau sedangkan kalau untuk klik untuk red button ini enggak ada hubungannya sama fungsi ini kita nggak pengen kita pengennya G function agak kuadrat ini ngecek gitu kalau misalkan konyini enggak 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 berubah dia dia nggak usah jalan lagi nah fungsi untuk ngecek dan meningkatkan performance namanya usememo nah langsung aja ini udah impor use memonya toh cobain ya disini paling kita pakai disini use memo terus kalian kurung ini disini dikurung dia itu bentukannya kayak gini jadi kita nge-return returnnya sini gua pakai lo aja terus disini gua ntar aja ya bila anak return sorry nah terus di bagian sini ya kan kita enggak tahu nih oh use memo ini bakal berubah dalam dalam bentuk apa gitu maksudnya dia enggak bakal get quadrat ini enggak bakal dipanggil lagi kalau kondisinya apa nah sama seperti use effect ya yaitu di parameter keduanya kami akan fungsi nih konser return nama saya kedua itu dia itu adalah oh depedensinya nah disini gua pengen nge-set konyah Hai nah jadi sebenarnya get quadrat ini kan berpengarufnya kekonyah kalau konyi berubah maka kita jalan ningdut get quadratnya nah jadi kalau misalkan kan di deteknya sama usememo konyah ini enggak berubah nge-quadrat ini enggak kita rani nah ini gua coba save ya coba save sini kalau gua klik-klik ya nah udah ini dia udah tadi enggak nah tapi kalau misalkan yang ingkraman ya ingkraman dia bakal tetap slow ini gua klik ngeraman dia slow nah nah kan slow kan dia baru kelima ya udah harusnya udah dari tadi nah itu dia slow banget karena dia ngerunning function get quadrat ini karena kita tahu kan get quadrat ini ngeloping banyak gitu sebelum dianggungkan nilainya nah itu adalah salah satu contoh use case ya dimana digunakan use memo nah ada lagi contoh use case kedua Oh bentar ini ya tapi kalian harus ingat ya memoization ini nggak bisa digunain terus-terusan juga ya use memo ini kenapa karena ini juga bisa dia itu fungsinya fungsi awalnya emang untuk meningkatkan performance cuman kalau kalian setiap function kalian memoin aja ya dia akan membuat ini sih eh memori-nya memori jadi tebel ya jadi memori jadi banyak sama performance juga isu gitu jadi bikin memori isu sama performance isu yang kalian ngerti lah ya kalau memori isu itu kenapa kenapa karena mungkin eh dia ya lebih banyak nyimpan memori di sini ya tapi kalau yang performance isu itu alasannya karena ini ya sebenarnya kita fungsin get memo use memo ini ya nih hoaxius memo ini kan dipanggil juga ya jadi kalau kalian bikin banyak-banyak terus-terusan setiap apa namanya tuh setiap value itu kalian pakai use memoin gitu ya ya tahu setiap fungsinya itu kalian use memoin ya jadinya dia performance juga karena dia bakal ngerani isu juga walaupun yang ininya enggak banget ya cuman ya seharusnya use memo ini teman dipakai kalau misalkan dibutuhin aja di kalau dipanggil terus-terusan juga performance isu juga jadinya jadi pastiin kalian menggunakan isu ini di emang kalau kalian melakukan komputasi yang sulit ya bukan sulit yang kompleks jadi bakal lama prosesnya pakai semuanya kalau enggak jadi nggak usah sama satu lagi dia itu penggunaannya misalkan di sini ya sini gua konsol positif ini nih gua ini misalkan di bagian ini ya sini kan kita ada display display nah karena itu konsepnya itu adalah ya Render ya waktu kita increment bentar mungkin disini gua ini dulu ya gua cek dulu ya di sini eh kita coba sebelum kita masuk ke konsepnya ya ini gua cek dulu pakai use of fact sobek kayak sobek di sini gua pengen ngeliat ya ngeliat di sini kan kita nge-assign constant nih constant display nah gue pengen ngeliat display ini sebenarnya berubah apa enggak waktu dia di render nah konsepnya itu dia selalu berubah ya karena dia itu bakal nyimpan memori ya display ini bakal disimpan di memori sedangkan waktu di render dia itu bakal dibuat ulang jadi dia nggak ngambil display yang udah ada di memori lagi jadi biasanya konsep itu bakal dibuat ulang jadi seharusnya setiap render display-nya ini eh display-nya ini dibuat ulang gitu jadikan sayang aja kan kalau misalnya dia dipulang ya bikin performance isu juga performance isu juga jadi disini gua coba fungsin kosong aja kali ya fungsin kosong Oh bukan gua login ini console.log display display dibuat ulang jadi karena di dalam memori itu dia nggak tahu ya jadi bakal harusnya objek itu bakal dibuat bikin ulang lagi karena disini kan objeknya objek display ini bakal dibuat ulang lagi coba ya kita ini ya jadi setiap display ini diganti ya eh dia itu bakal bakal konsol sama kalau login lebih sedikit mata-mata berasih eh disini gua coba eh gua refresh dulu deh Hai cek banget ini Hai sorry gua ini lagi mungkin waktu diingkramen ya nah display dibuat ulang ya padahal kan kita cuman ini ya eh fungsin display ini dia bergantungnya kerebat dengan dia eh hubungannya kerebat dan harusnya ngapain dibuat ulang lagi kan dia nggak ada hubungannya Hai kan kalau misalkan konyi ini kita ganti harusnya di display-nya nggak usah dibuat ulang lagi kan tuh padahal nanti dia dibuat ulang lagi tuh jadi biasanya waktu kita ngelakuin konsernya kayak gini ya nih kan kadang memori lah jadi memicu performance juga jadi dia bakal dibuat ulang lagi nah harusnya kan enggak usah dibuat ulang lagi kan kan yang berubah itu yang count yang klik handle click ini dia tetap ini kan nilainya sama juga nah kadang itu juga dipakai di sini nah paling di sini kalian pakai ayus memoin aja jadi sama kayak yang tadi sini use Memo terus di bagian sini ini eh eh merupakan senggara fungsi kalau fungsi harus paling di ini ya dihitung Aiden sama ini kita di sini sama satu lagi ini Oke sama dia itu berpengaruh ke dependensi kita tadi yang harusnya ini ke red button ya kalau misalkan red button yang berubah Nah jadi kita harapnya akhirnya dia enggak lebih enggak enggak ngebut ulang lagi kalau misalkan lakukan di render terjadi render Diko di komponen yang enggak ada hubungannya sama dia nah sini kita coba loginnya kontrol sisi nah jadi kalau misalkan klik nih drama nah dia yang ini jadi dia fungsi kontaknya di jalan belum ulang jadi enggak enggak melakukan ngebuat display-nya lagi nah itu kamen use case yang kedua ya seharian kita pengen display ini enggak dibuat ulang alasan itu dibuat ulang karena kan di memori kan dia kadang enggak tahu ya emang enggak tahu sih posisinya dimana jadi dia menempatin Oh kayaknya gua belum buat jadi lagi gitu jadi kan sebenarnya kalau misalkan kalian ini ya eh tahu ini ya reference value yang ada materi-reference value nanti kita bakal bahas ini di situ ininya Hai eh kamen use case yang kedua is memori nah mungkin itu aja kita lanjut ke materi yang selanjutnya selanjutnya yaitu adalah use callbacks nah kita langsung aja masuk ke prakteknya nah use callback itu seperti apa sederhananya use callback itu hampir sama dengan use memo ya kalau dalam sintaksnya namun kalau dalam penjelasannya sendiri kalau use callback itu sebenarnya definisi singkatnya ya poin intinya use callback itu adalah dia nge-returns dan nge-store dari functionnya itu sendiri jadi funksinya itu sendiri dijadiin callbacknya sedangkan kalau use memo itu dia nge-returns atau nge-store atau istilahnya nge-memoize calculated value dari funksinya itu dalam variable nah sedangkan kalau use callback dia nge-returns dan nge-store funksinya itu sendiri gitu dalam variable nah itu definisi yang menurut gua sangat-sangat ini ya yang sangat-sangat possible untuk bisa dimengerti nah intinya kalau use callback ya dia balikinnya fungsi fungsi itu sendiri lah fungsi itu sendiri dibalikin ke variable sedangkan kalau yang use memo return value dari fungsi itu itu yang dibalikin ke variable nah definisi ini ya jelasnya kayak gitu dan perbedaan antara use memo sama use callback itu kayak gitu terus biasanya biasanya case yang digunakannya itu kalau untuk use memo sendiri itu biasanya lebih fokus misalkan kayak yang kita praktekin tadi ya dia itu mencoba untuk menghindari fungsi-fungsi yang emang berat gitu misalnya kalkulasi-kalkulasi yang berat yang bikin aplikasi slow sedangkan untuk use callback itu lebih ke performance issue gitu misalkan kalau misalkan ada event handler dia ngelakuin sesuatu terus ada ntar ke childnya biar childnya itu nggak ke re-render nah contohnya yang kayak gini ya ini kita ada bikin aplikasi disini ini parent komponennya dan komponennya terus disini ada listnya list ini adalah cel komponennya nah kita nge-avoid atau menghindari ya agar kalau misalkan terjadi perubahan di state ya terjadi perubahan di state disini listnya ini nggak nggak nge-re-render nah jadi kita berusaha kayak gitu ya agar listnya itu nggak nge-re-render nah contohnya walaupun nanti ininya ya contohnya kayak gini ya misalkan gua change states dari parent komponennya ini gua coba untuk apa namanya inspect nah gua coba inspect dulu ya nah disini kalau gua change state dari parent nah tuh yang nge-re-render tuh parent komponen doang nah sedangkan tadi kan yang berhubungan kita itu ngirim game function ke list handler jadi ntar di handlernya ini dia bisa ngubah statenya ya ngubah apa berpengaruh ke statenya yang ini nah jadi kita pengennya listnya ini diri render jadi fungsi di use compact gitu kayak gitu jadi cell komponennya ini diri render kalau misalkan terjadi sesuatu aja di state yang ini nah jadi kalau misalkan state yang yang ini bukannya state state dependensinya terjadi sesuatu dia nggak nggak nge-re-render jadi di state yang dependensinya aja nah ini menguntungkan bukan bagi kita ya jadi kita nggak nggak selalu nge-re-render lah komponen di sini gitu nah kalau kita lihat di di sini ya di sini gua pakai use effect ya biar kita tahu ya kapan komponen kita di render gitu dan di sini gua pakai depedensi use effect nya ya di render kalau misalkan handlernya ini berubah nah handlernya ini nggak akan berubah ya kecuali dari depedensi dari ini use state ini berubah kalau misalkan kita set depth depedensinya berubah maka handlernya berubah nah contohnya ya kalau kita praktekin aja ya di sini kita cobain kalau gue change state dari parent tadi kan nah kalau change state dari parent nih dia kan ini dia nge-set handler yang ini yang ini kita set yang berubah itu state nya nah set yang ini yang set ini berubah bukan depedensinya jadinya handler kita nggak berubah handlernya dikirim ke sini dan di sini nggak ngelakuin re-render nah dan yang perlu teman-teman ingat ya kita juga harus ini ya nge-pass memo disini dari ini dari react kalau kalian nggak nggak ingin memuai bisa react di bawahnya cuman disini gua disaksikan di importnya nah itu adalah salah satu contoh common case penggunaan use callback ya nah pasti kalian bingung kan kenapa nggak use callback aja kita pakai terus terusan nah nggak bisa juga ya kita pakai use callback terus terusan kayak yang gue bilang tadi dia sama-sama ya konsepnya sama use memo use memo juga nggak bisa dipakai terus-terusan karena nanti dia juga akan memicu performance issue jadi walaupun awalnya dia digunakan untuk agar performance kita codingan kita naik cuman kalau misalnya dipakai terus-terusan ya 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 lu panggil use memo terus dong eh use callback terus kalau lu panggil use callback terus ya fungsinya use callbacknya dibanyak dan ya ujung-ujungnya performance juga nah jadi itu jadi misalkan kayak apa namanya tuh misalkan yang component kita ini nggak terlalu berpengaruh ya ke yang lainnya ya mungkin bisa pakai use memo eh use callback nah itu adalah common case yang sering gua temui kalau misalkan menggunakan use callback nah secara sintaks dia hampir sama-sama use memo sebenarnya ini juga ada dependensinya nah jadi use callback ini dia konsepnya itu hampir seperti caching ya dia nge-catch dari data kita kalau misalkan udah ada ya udah dia nggak memanggil lagi kalau dari dependensinya ini nggak berubah kita udah dia nggak manggil lagi handlernya ini ya kita coba klik ya yang list kan ini kan nah 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 ya yuk klik di sini kan gitu kan nah karena dari hand dari segi handlernya ini handlernya yang kirim nih kan handlernya ini yang ini ya kamu klik event current target ya dia handler ini nggak berubah nah jadi itu adalah salah satu contoh common case ya digunakannya use callback nah mungkin itu aja ya kalau misalkan kalian masih bingung sama penjelasannya boleh dikomentar aja karena waktu gua awal belajar pun gua juga bingung antara apa sih use memo apa sih use callback emang sedikit membingungkan ya apalagi sintaksnya hampir mirip gitu nah paling kalau masih bingung antara perbedaannya gua jelasin lagi singkatnya ya kalau menurut gua pribadi definisinya yang sangat-sangat gua mengerti ya ini use memo itu dia nge-return dan nge-store datanya itu hasil dari value dari return value functionnya gitu sedangkan kalau use callback dia nge-return dan nge-store return itu function itu sendiri nah itu udah bedanya tuh beda singkatnya ya udah kita lanjut ke materi yang selanjutnya kalau misalnya masih bingung silahkan ditanya diranya aja oke nah materi selanjutnya yaitu adalah adil hooks atau hooks yang jarang digunakan di react ya kita disini akan membahas tiga hoax ya yang pertama itu ayu sdbc value yang kedua yus ID yang ketiga using external store yang pertama adalah yusdbc value nah langsung aja kita masuk ke implementasinya baiklah disini kita masuk ke praktek dari yusdbc value nah apa itu yusdbc value yusdbc value ini digunakan untuk nge-debug custom hooks yang kita buat ya nah mungkin kita belum masuk ke materi custom hooks cuman custom hooks itu adalah hooks yang berisi beberapa built-in hooks dimana kita nanti akan nge-custom dia sesuai kegunaan yang nanti akan kita gunakan nah yusdbc value ini digunakan untuk nge-debug value yang mau kita lihat ya di custom hooks kita nah contohnya disini gua udah bikin aplikasi gimana di aplikasi ini gua ada dua hooks yaitu built-in hooks ya pakai use state sama use videos nah use videos ini adalah custom hooks gua sendiri yang udah gua buat disini nah jadi kita akan ngeliat ya mungkin buat kalian yang punya react developer tools disini di extensionsnya kalian bisa ctrl shift i disini terus kalian lihat di bagian sini di components nah kalau kalian lihat disini component kita ini ada dua ya dia ada satu dia terdiri dari usdbc value nah dari apps turun ke langsung ke usdbc value nah nih usdbc value dan disini kalian bisa ngeliat hooks apa aja yang kita gunakan disini ada dua ya batik ini ada state sama videos nah nah ini ada state sama videos nah videos ini adalah custom hooks kita nah tapi kita bisa lihat ya disini sedangkan disini dia ada nilainya 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 nah misalkan di sini kita ganti Indonesia ya nah di bagian sini di statenya kalian bisa lihat ya ini statenya ada video nya seman videosnya nggak ada nah kalau misalkan kita expand ya nah disini baru bisa kita ngeliat state apa aja yang digunakan di custom hooks kita nah disini ada state sama efek nah disini baru kita bisa ngelihat value yang ada di state sama nah value yang ada di state sama disini ada efeknya hooks dari use effect yang digunakan di custom hooks kita nah cuman kan kalau menurut gue pribadi ini gak enak aja jadi ngeliatnya apalagi misalkan nanti nih kalian custom hooks kalian itu terdiri dari beberapa build in hooks misalkan state nya itu banyak use state kita banyak gunain use state terus kita banyak gunain use effect use ref dan lain lain nah jadi kita bingung nih kenapa custom hooks kita ini gak berjalan sesuai dengan yang kita inginkan nah jadi kita mau ngedebuck nya jadi kita bisa ngetrack value apa aja yang mau kita debug nah sedangkan kalau misalkan tampil disini aja kita bisa sih ngeliat bagian ini terus liat satu-satu gitu jadi tapi bingung kan value mana yang mau kita ngetrack nah jadi kita disini bisa ngedentuin aja value yang mau kita track itu pakai use debug value nah disini misalkan kita coba aja ya use debug value terus kita mau ngetrack value dari default search term nah kalau misalkan kita save disini kita bisa liat ya di bagian sini nah kita kontrol shift i lagi inspect terus di komponen use debug value nah disini oh ini gue lupa kasih key nya ya kita langsung liat aja ya disini di custom hooks kita dia bisa langsung nampilin murotal nah karena default search term nya itu dari kita itu ada murotal gitu nah itu adalah kegunaan yang sangat penting ya dari use debug value karena disini kita bisa langsung ngeliat value yang mau kita track nah kita juga gak cuma sekedar bisa ngetrack satu value ya misalkan disini selain default search term kita mau nge-track dari videos nya juga nah disini caranya adalah kita harus nge-wrap ini pakai array nah kalau misalkan kita save di bagian ini kita kontrol shift i lagi inspect terus di bagian komponen di use debug value nah disini dia akan ngeliat nih nah murotal sama array nah kita juga bisa masukin value-value apa aja ya yang pengen kita masukin gitu ataupun disini juga kita bisa pakai function misalkan disini kita mau nge-debugnya itu pakai function misalkan disini gue punya ini ya slow function ya cuman kalau misalkan function pakai function kita harus mastiin ya kalau misalkan function kita ini gak slow banget nah contohnya kalau misalkan function kira ini terlalu slow ya ini kan gue pakai slow function dimana kini gue looping ya nah jadi dia nungguin ini dulu baru misalkan dia nge-return value yang kita kirim ke slow function nya coba disini kita hapus dulu disini gue mau ini slow function disini terus gue kirim value-nya itu default system aja nah kalau misalkan kayak gini ya karena kita tahu use debug value ini akan dipanggil setiap komponen itu melakukan render ya jadinya page kita ini jadinya jadi slow jadi ngaruh ke performance nya nah contohnya ya misalkan disini gue klik ya winter sorry nah tuh lama kan keluarnya itu karena pakai use debug value nah nah saya kan disini gue klik apa lagi ya hmm Indonesia bisa mungkin nah tuh dia sedikit lama tuh ini ya jedanya coba kita masukin ini ya nolnya mungkin agak ditambahin tapi jangan banyak banget deh nah boleh deh nah disini gue kasih change state nya jadi Indonesia mungkin gue refresh dulu ya disini Indonesia tuh dia lama jadi jadi ketika slow function nya ini dipanggil nah dia itu jadi lama gitu jadi karena dia turunannya bakal selalu manggil dari use debug value ini misalkan disini kita kontrol shift e ya sorry shift e di bagian komponen jadinya aplikasi itu aplikasi kita itu jadi ada performance isu nya mungkin gue tambahin lagi deh biar ini jadi lama tuh aplikasinya tuh tuh lama biar keliatan bentukannya ya tuh sadar gue udah ngetik dari tadi ya nih jadi dia jadi ngelag aplikasinya jadi bakal nungguin state ini nah gimana caranya biar kita itu manggil slow function nya ini apabila terjadi ini ya apabila mau kita mau ngedebuck aja nah jadi kan kita gak pengen kan manggil slow use debug value ini terserusan karena misalkan kita di dalamnya itu kita mau ngedebuck dari slow function nya ini kita juga kebingungan ya jadinya aplikasi kita jadi performance isu juga nah caranya gimana caranya adalah agar setiap use debug value ini hanya dipanggil kalau misalkan kita lagi ngedebuck aja jadi kalau misalkan kita inspect aja terus kita pergi ke komponen seperti tadi ataupun kita dalam mode developer development baru dia manggil use debug value nya nah caranya adalah sintaks nya disini kita kirim aja ya value nya tadi terus disini kita koma terus nanti kita kirim function ya ini function sini s atau ini s sama sama ini ya default search sama kita ini terus kita mau kirim slow function terus kita masukin s nya nah ini adalah cara biar aplikasi kita ini gak lola kalau misalkan kita gak ngedebuck nah disini coba kita klik ya nah gak lola kan nah jadinya dia gak lola misalkan tuh gak lola dia kalau tadi kan dia lama ya gue klik kan dan di state nya lama sedangkan ini gak nah tapi dia bakal lola kalau misalkan kita inspect aja ya kita inspect disini terus di komponen nah dia baru lola nah itu loadingnya lama nah jadi jadinya kita cuman ngerunning ini ketika kita mau ngedebuck aja nah jadinya slow function ini kepanggilnya kalau misalkan ngedebuck aja jadi ini sangat membantu ya bentukan kayak gini jadi kalau misalkan kalian mau nge-tracknya itu dalam function dan functionnya itu komputasinya itu cukup banyak ya makanya kalian bisa pakai sintaksnya kayak gini nah mungkin itu adalah penjelasan dari use debug value kita gue harap kalian gak mengerti ya tentang use debug value ini karena dia sangat berguna apabila kalian banyak menggunakan custom hooks satu lagi ya satu lagi yang gue sampai lupa use debug value ini gak bisa digunain di ini ya dengan build in hooks misalkan disini use debug value terus kita mau ngedebuck value termnya nah ini dia gak bakal keluar nih disininya kita lihat di komponen lagi fungsin selama masih jalan nah ini gak keluar use debug value cuma ada disini di bagian yang udah ada aja nah itu satu lagi ya tadi ampere kelupaan oke mungkin itu materi tentang use debug value kita masuk ke materi yang selanjutnya nah selanjutnya itu adalah use ID langsung aja kita masuk ke implementasi prakteknya nah sekarang kita masuk ke praktek dari use ID nah menurut gue pribadi ya use ID ini adalah hoax yang paling gampang jadi langsung aja kita cobain use ID ini biasanya case nya apabila misalkan disini kita ada cell komponen ya cell komponen ini dia form jadi kita nih bikin dua ya dia itu sama dia itu sama sebenarnya di JSX nya ada dua terus kita passing props yang namanya yang pertama itu satu nama anda yang kedua umur anda nah kalau kita lihat di cell komponennya disini dia akan ngambil props nya dan disini akan di display nah jadi dia itu cuma bentukannya cuma form doang ya jadi ada label sama input disini nah ini bisa kita lihat ya nama anda sama input nya nah karena dia ada dua buah kan nama sama umur nah use ID ini digunakan untuk nge-reference ID ini kan kita ada properti ID nah biasanya kan kalau misalkan di input kan kalau misalkan label nya di klik nah ininya bakal fokus kan nah itu fungsinya ya buat ID dia siap l4 nya ID jadi dia akan nge-refer ke sini nah use ID ini digunakan contohnya nih misalkan kan kalau misalkan tadi kita klik yang label nama anda dia nah fokusnya ke input ini kalau misalkan yang umur anda padahal ini kan dua komponen yang dua jsa yang beda ya misalkan itu kalau dalam page ini dia komponen yang beda walaupun dia sebenarnya ada reform juga kan cuman kan ininya dia dua sel dirinya dua ya harusnya dia kalau lu klik tegang umur anda harusnya dia nge-refer ke sini nah tapi dia malah nge-refer ke atas tuh dia nge-refer ke atas nah kenapa itu karena ID nya ID nya ini sama nah harusnya kan seperti yang kita tau ya ID itu ada unik ya nah biasanya itu digunain use ID disini disini langsung aja gue kasih code santai code santai ID sama dengan use ID nah paling kita cuman gini doang ya nah ini doang nanti dia akan nge-generate sendiri ID nya akan selalu unik ya karena kita gunain use ID dan kita nge-replace ini jadi ID sama ini jadi ID jadi setiap cel komponen ini kalau misalnya kita panggil dia beberapa kalipun dia akan setiap komponennya itu akan memiliki ID yang unik ya jadi form sama text ini ID nya udah unik ya form sama text sorry yang komponen form yang atas sama komponen form yang di bawah ID nya udah unik mau berapapun kita bikin form nya disini dia tetap unik misalkan nah dia kalau misalnya hover disini nah ini hover yang ini ini bawahnya karena dia emang ini emang satu kali ya ini emang satu children ini satu children jadi dia nggak bakal nge-refer ke yang atasnya karena ID nya udah unik disini nah misalkan ya misalkan kalian ini ya punya punya dua ID ya punya dua input misalkan disini mungkin ininya sama aja terus disini mungkin kalian punya dua input kalian nggak perlu pakai ini ya pakai ID kedua ya biar unik kan kan kalau misalkan input mungkin kan kita samain ID nya ini jadinya ntar dia ini lagi salah salah fokus lagi nah biasanya itu kalau misalnya ada dua ID kalian nggak perlu pakai ID 2 sama dengan use ID sorry use ID terus disini kita kasih ID 2 misalkan misalkan disini ID 2 terus ini text 2 misalkan ini nggak perlu ya sebenarnya kan cover nih nomor anda nomor anda nomor anda nomor anda ini nggak perlu ini wasting sih sebenarnya karena use ID ini bakal unik paling kalian tambahin aja disini di bagian sininya kalian tambahin aja disini misalkan karena ini ini yang pertama ini yang pertama gue kasih backticks aja kasih backticks terus dollar gue oh ini dollar sorry nomor awal terus disini ini oh sorry ngut kurangnya oke oke terus dikasih aja strip 1 gitu terus yang ini kok gitu troll c ini dikasih strip 2 gitu kan jadi kenapa kita nggak manggil use ID lagi use ID yang ini lagi karena kalau misalkan input kita ada banyak terus kita const ID terus-terusan gitu kan kalau const ID ini use ID ini dipanggil kalau misalkan ini dipanggil kalau misalkan kita ada banyak jadinya performance issue dong jadinya use ID ini bakal dipanggil terus-terusan ya bikinnya akhirnya codingan kita juga jadi lambat gitu jadi kita gagal dalam memanfaatkan use ID ini nah harusnya ya gini aja lho s nah terus udah nah dia bakal satu-satu lagi oh sorry nah nih ini kalau gue klik yang labelnya nah itu biasanya tata cara penggunaan use ID mungkin kalian bertanya ya kenapa enggak pakai metod random aja ID-nya kan jadi yang random sebenarnya bisa kalau misalnya kita pakai metod random cuman kalau misalkan dari kitanya ngerunning ya ngerunning aplikasinya itu di klien juga sama di server gitu nah jadinya akan jadi rancu ya di apabila page kita dibuka jadi ID sama klien sama servernya jadinya berubah gitu nah itu nah itu adalah salah satu alasan kenapa seringnya kita harus pakai use ID jadi ini adalah salah satu common case ya common case penggunaan dari use ID dan menurut gue pribadi use ID ini paling enak buat belajarnya karena lo udah 2 menit aja dengerin jelasan orang lo pasti harus ngetik oke kita lanjut aja ke materi yang selanjutnya nah materi selanjutnya adalah custom hooks langsung aja kita masuk ke praktek dari custom hooks nah disini gue udah ada satu aplikasi ya ini satu aplikasi di aplikasi ini kita langsung menerapkan custom hooks kita ini namanya adalah use videos nah ini adalah custom hooks kita nah kalau kalian lihat disini ada kita ada 2 hooks ya dimana ini adalah use date sama use videos nah use date ini sendiri adalah built in hooks yang tadi mungkin kita udah pelajari ya nah sedangkan use videos ini adalah custom hooks yang kita gunakan untuk nge-fetching dari atau ngambil dari API kita nah jadi gue terangin dulu gimana flow dari aplikasi kita ini ini ada button dimana apabila setiap ini diganti misalkan kita ganti ke Indonesia terus kita klik cari disini dia akan nampilin nge-fetch API dari Google APIs ya dia slash v3 slash youtube kalau kalian ini mungkin bisa dilihat disini nanti ini akan gue share ya githubnya ataupun repo nya nah nanti disini kalian bisa ngeliat ya dia bakal nge-fetch API apa aja dan bakal ditampilin disini nah sedangkan untuk tata cara nge-fetch nya sebenarnya di custom hooks kita disini kita ada state ya ada state set sama use state sama use effect nah dimana nanti kita akan nge-derima namanya itu default search term ataupun initial value nah initial state initial state di use video sini yang bakal kita gunain untuk nge-set video sini state dari use state ini nge-set video sini dan kita search ya search ini apa kita search default value nya ini apa jadi pakai disini pakai axios ya pakai axios dimana disini API nya itu gue ambilnya disini nah jadi waktu dia nge-create base API nya base API nya nah jadi dia bakal manggil disini apabila default search term nya ini ataupun apa namanya itu value yang dikirim di custom hooks ini ya ataupun ininya berganti gitu dari ininya berganti default search term ini berubah maka kita bakal nge-search lagi gitu jadi ngerunning use effect lagi nge-search lagi terus setelah kita search kita bakal nge-set videos nya ini ke response data dot items nah jadi misalkan kalau kalian lihat disini dia bakal nampilin ya nampilin dari set videos nya ini jadi videos nya ini akan selalu terganti ya jadi karena dia bentuknya array kan disini tampilannya array kan array dari datanya itu array jadi kalau misalkan term kita search kita ini yang default value ini ya diganti misalkan pengajian gitu terus yang bagian sininya dia bakal nge-fetching ulang dengan menggunakan use effect nah itu adalah salah satu custom hooks yang common case yang selalu gue pakai ya itu seringnya kayak gini tapi kalian bisa ngegabung beberapa built-in hooks untuk membuat custom hooks kalian sendiri misalkan use case nya apa misalkan kalian dari input ini kalian setiap kali di submit atau di klik gitu type nya ini dia bakal ngesimpan data itu di local storage gitu atau gimana aja gitu itu juga bisa pakai custom hooks disana nah kenapa kita pakai custom hooks kan mungkin kalian bisa mungkin kalian bertanya ya kenapa kita gak masukin disini aja semuanya bank nah kalau misalkan kita masukin disini semuanya jadinya kuat kita jadi berantakan ya jadi banyak gitu nah indahnya dari custom hooks ini kita bisa nge-return apa aja ya yang pengen kita return gitu nah disini gue nge-return video sama search nah search ini fungsinya apa search ini untuk nge-search ya yang bagian sini jadi gue bakal pakai search nya ini disini jadi setiap kali disubmit gue bakal pakai search nya disini nah kalau search nya ini dipakai dia bakal nge-set video nya ke response data.items dari search nya ini nah jadi itu gampangnya ya jadi kita bisa nge-return apa aja yang kita mau ya nah disini kita langsung nge-structure nya aja jadi sebenarnya ini bisa dipakai dimana aja mungkin kalian bilang nah kan jadinya di custom hooks ini kan juga kita juga mikir juga cuman iya kita mikir juga sih sebenarnya ya pasti tapi kan kalau waktu kita gunainya sebenarnya kita gak ya misalkan kalian udah lama gak megang ini ya yaudah kalian kalau tinggal mau pakai use videos nya ini yaudah langsung aja use videos terus pakai aja misalkan mau submit yaudah tinggal dipakai aja ntar dia bakal keluar response datanya itu berupa video sama search search nya ini buat nge-set response nya gitu jadi kalian apa yang mau kalian cari dari API nya jadi sangat-sangat menggampangkan buat gue ya kalau misalkan kalian lihat disini jadi kalian bisa ngerti langsung aja oh use videos ini custom hooks yang gue buat jadinya dia disini itu adalah datanya data videos nya disini kalau misalkan kita mau nge-search apa aja yang mau kita search gitu ntar dimasukin aja parameter nya disini nah jadi itulah kenapa banyak orang yang menggunakan custom hooks ya jadi daripada pakai built-in hooks kadang yaudah karena beberapa hooks harus di kombinasikan ya dan dia juga gak mengaruh ke yang lain gitu gak banyak ke yang lain mengaruhnya gitu jadi yaudah di custom aja jadi lebih menggampangkan nah itu adalah salah satu contoh penggunaan custom hooks mungkin itu aja kita lanjut ke yang selanjutnya nah mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini tentang react hooks gue ucapkan terima kasih karena kalian udah menonton video ini sampai akhir nah jangan lupa bagi kalian untuk tetap mengikuti kenapa coding di subscribe dan di like videonya terima kasih banyak dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan juga bermanfaat bagi gue yang udah membuat video ini makasih bye bye bermanfaat bagi bermanfaat bagi